Di peron, lebih dari separuh arcanis telah menyelesaikan penyempurnaan mereka dan duduk diam di peron. Bagaimanapun, ratusan arcanis ini dipilih dari ribuan lainnya dan pasti dapat dianggap sebagai elit dalam upacara arcana ini. Selama proses penyempurnaan Cell Breaking Crystal, secara alami tidak akan ada kesalahan yang menyebabkan kegagalan. Adapun apakah kualitas Cell Breaking Crystal yang mereka sempurnakan akan berkualitas tinggi, itu tergantung pada level dan kinerja. Retakan. Suara pecahnya kristal Yuan sangat lembut, tetapi pada platform pin drop ini, rasanya seperti ketukan drum. Segera, hal itu menarik perhatian para arcanis yang telah selesai menyempurnakan kristal Yuan dan sedang duduk bersila di tanah. Ketika pandangan semua orang tertuju pada sumber suara, mereka terkejut saat mengetahui bahwa orang malang yang gagal dalam pemurnian sebenarnya adalah pemuda yang memiliki api manusia, Zua Wen. Tatapan terkejut mereka menunjukkan ekspresi sombong. Sungguh orang yang tidak beruntung. Apa gunanya memiliki api manusia jika kamu tidak memiliki kekuatan? Itu malah membuang-buang harta karun seperti api manusia. Wajah cantik Su Ki segera menunjukkan sedikit ejekan saat dia mengejek tanpa basa-basi. Di sampingnya, Su Yang hanya dengan santai menatap Zua Wen dan tidak lagi memperhatikannya. Meskipun penampilan Zua Wen sebelumnya telah membuatnya tersentuh, itu hanya biasa saja. Baginya, jarak antara dirinya dan Zua Wen sama lebarnya dengan jurang. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu repot dengan yang lemah. Zou Yi, yang selama ini diam, melirik ke arah Zua Wen dengan cara yang agak menggugah pikiran. Dia mencibir dan tidak lagi memperhatikannya. Baginya, lawan utamanya adalah Su Yang dan Zua Wen hanyalah karakter kecil. Sebaliknya, Su Ennai, yang pada awalnya tidak menyukai Zua Wen, hanya menghela nafas. Bagaimanapun, Zua Wen mewakili kota Broken Rock mereka kali ini. Sekalipun dia tidak menyukai Zua Wen, dia tetap berharap Zua Wen dapat membawa kejayaan bagi kota Broken Rock. Namun, dari sudut pandangnya, gagasannya ini menjadi terlalu tidak realistis. Orang-orang di kursi VIP yang telah memperhatikan upacara arcana semuanya menghela nafas setelah mengetahui bahwa Zua Wen sebenarnya gagal dalam pemurnian. Awalnya, penampilan menakjubkan Zua Wen di ronde pertama dan penggunaan Human Fire di ronde kedua membuat banyak orang di kursi VIP cukup optimis terhadap pemuda ini. Namun, dengan kegagalan penyempurnaan tersebut, optimisme tersebut tergantikan oleh kekecewaan. Dia gagal. Wajah Tuan Kuya tiba-tiba menunjukkan sedikit kepahitan saat dia bergumam dengan tatapan agak linglung. Setelah Zua Wen gagal, sudah ditakdirkan bahwa pertaruhan antara Kiyu Chou dan Master Huo Yun akan berakhir sebelum waktunya. Arcana guild dari Broken Rock City mereka pasti akan kalah. Master Kuya bahkan ingin menangis ketika dia memikirkan harus membayar harga arrai asal kelas 4. Hanya ada beberapa arrai asal kelas 4 di persekutuan arcana mereka. Sekarang mereka harus mengeluarkan dua sekaligus, itu seperti menggali sepotong daging dari hati mereka. Kiyu Chou sedikit mengernyit. Ia juga tidak menyangka bahwa Zua Wen justru akan gagal dalam pemurnian fragmen kristal segel di babak kedua. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Hasil taruhannya sudah sangat jelas. Zua Wen ini telah tersingkir sebelum waktunya. Kamu kalah. He he, aku khawatir kota batu rusakmu harus menyerahkan arrai asal kelas 4 lainnya. Haha, wajah guru Huo Yun penuh kebanggaan dan dia tidak bisa menahan tawa. Anjing tua, kamu tertawa sangat gembira. Apakah kamu merasa seperti sedang meminta pemukulan? Mata tajam Kiyu Chou yang seperti elang menatap dingin ke arah guru Huo Yun, menyebabkan senyum guru Huo Yun membeku. Dia sangat malu hingga tidak berani tertawa lagi. Jelas sekali, ingatan akan pemukulan kejam Kiyu Chou barusan masih segar dalam ingatannya. Waktu yang diperlukan untuk membakar dupa belum berlalu. Itu berarti Zua Wen masih punya peluang. Anjing tua, kamu membuat kesimpulan terlalu dini. Kiyu Chou dengan dingin mendengus dan berkata dengan agak kesal. Mendesah. Hanya tersisa seperti gadupa. Tidak mungkin menyelesaikan penyempurnaan fragment kristal segel dalam waktu sesingkat itu. Wajah Tuan Kuya pucat saat ini dan dia tersenyum pahit. Tidak ada yang tahu apa hasilnya sampai saat-saat terakhir. Ayo lanjutkan menonton. Mungkin Zua Wen bisa menciptakan keajaiban. Kiyu Chou menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Meskipun Tuan Huo Yun, yang duduk di barisan belakang, tidak berani mengatakan apapun, wajahnya penuh ejekan. Menurutnya, perilaku Kiyu Chou hanyalah penipuan diri sendiri. Di platform batu biru, Zua Wen melihat pecahan kristal di tangannya dengan senyum pahit. Ia hanya bisa bergumam, tampaknya cairan Yuan yang dimurnikan dengan api manusia harus dimurnikan dengan ki dingin tingkat manusia. Kalau tidak, kedua energi ekstrim itu pasti akan menjadi sangat tidak seimbang, menyebabkan kristal Yuan yang dimurnikan itu hancur berkeping-keping. Pada titik ini, Zua Wen menoleh dan melirik ke pembakar dupa tidak jauh dari situ. Dia menemukan bahwa hanya sepertiga dari dupa yang tersisa. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya mustahil untuk menyempurnakan fragmen kristal segel dalam waktu sesingkat itu hanya dengan kekuatan mental tingkat kedua yang sempurna. Penting untuk meningkatkan kekuatan mentalku ke tingkat ketiga awal. Saya juga perlu menggunakan earth fire. Jika tidak, akan sulit untuk menekan suhu dingin yang ekstrim. Pada awalnya, agar tidak menarik terlalu banyak perhatian, kekuatan mental tingkat ketiga tingkat lanjut Zua Wen ditekan ke tingkat kedua sempurna. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatan mentalnya ke tingkat awal ketiga. Memikirkan hal ini, Zua Wen mengambil Yuan Nucleus lainnya di platform Blue Estone. Ada tiga set bahan mentah untuk fragmen kristal segel pada platform Blue Estone. Setelah Zua Wen gagal untuk pertama kalinya, dia secara alami memiliki kesempatan kedua. Ketika Zua Wen mengambil Yuan Nucleus lagi, hal itu segera menyebabkan platform tertawa. Hanya tersisa sepertiga dupa. Untuk menyempurnakan fragmen kristal segel dalam waktu sesingkat itu, mungkin hanya Su Yang, yang kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat ketiga tingkat lanjut dan juga memiliki api bumi di tangannya, yang dapat melakukannya. Apakah anak ini masih ingin berjuang sebelum mati? Hanya kakakku yang bisa menyempurnakan fragmen kristal segel dalam waktu sesingkat itu. Apakah anak ini benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan mental tingkat kedua sempurna dan nyala api hitam yang tampak mengesankan namun tidak berguna, dia benar-benar dapat menyelesaikan penyempurnaan dalam waktu sesingkat itu. Wajah cantik Suki mencibir. Suenai tidak tahan mendengarkan ini. Bagaimanapun, Zua Wen adalah seorang arcanis dari Broken Rock City. Ejekan Suki langsung membuat Suenai merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia lalu berkata dengan dingin, bisakah kamu diam? Zua Wen tidak memprovokasi Anda, jadi mengapa Anda harus mempertahankan kekurangannya dan tidak melepaskannya? Oh! Saya baru saja mengatakan beberapa patah kata tentang sampah itu, dan Anda, yang disebut jenius dari Broken Rock City, melompat keluar untuk membelanya. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Kekuatanmu lebih rendah dariku, dan bahkan api asalmu lebih rendah dariku. Apa hak Anda untuk mengkritik saya? Tatapan Suki beralih ke Suenai, dan nadanya menjadi lebih arogan dan biadab. Kamu, Suenai sangat marah hingga wajahnya yang cantik memerah. Saat dia hendak membalas, gelombang pasang energi mental segera menyebar ke seluruh platform. Energi mental yang sangat kuat. Energi mental ini tidak lagi lebih lemah dari milikku. Ia juga telah mencapai tingkat awal kelas 3. Siapa ini? Suenai sedikit memiringkan kepalanya dan melihat ke sumber energi mental. Sosok dengan ekspresi terfokus tiba-tiba muncul di matanya. Itu dia, Zua Wen. Perhatian Suki juga tertuju pada kemunculan energi mental yang tiba-tiba. Ketika dia menyadari bahwa orang yang melepaskan energi mental yang kuat ini sebenarnya adalah Zua Wen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini sebenarnya energi mental kelas 3 awal. Orang ini telah menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Suki agak bingung ketika dia melihat sosok yang fokus pada Yuan Nucleus di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, jejak keheranan ini hanya berlangsung sesaat. Suki sekali lagi mencibir dan berkata, jadi bagaimana jika dia memiliki energi mental kelas 3 awal. Bahkan aku tidak bisa menyelesaikan fragmen kristal segel dalam waktu sesingkat itu, apalagi orang ini. Membelanjakan Saat kata-kata Suki keluar dari mulutnya, Zua Wen yang fokus tiba-tiba bergerak. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera setelah itu, petir dan api yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin di sekitarnya keluar dari punggungnya. Petir dan api berhubungan satu sama lain, seperti pasangan yang sedang menari. Ini adalah, api guntur sembilan surga api duniawi. Senyuman di wajah cantik Suki langsung membeku saat dia melihat kilat dan api keluar dari punggung Zua Wen. Segera setelah itu, dia berteriak tak percaya. Arcana Masters di platform, yang wajahnya awalnya dipenuhi cibiran, kini sedikit ternganga. Mereka menatap kosong pada sosok di platform batu di dekatnya, yang sepenuhnya dikelilingi oleh api guntur sembilan surga. Untuk sementara waktu, platform itu benar-benar sunyi. Setelah melihat api guntur sembilan surga, tangan Su Yang yang awalnya tenang dan tenang gemetar. Wajahnya tidak lagi tenang saat dia menatap lurus ke arah api guntur sembilan surga di permukaan tubuh Zua Wen. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Kekuatan api guntur sembilan surga tidak kalah dengan api bintang miliknya. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari star flame miliknya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda Zua Wen, yang selama ini diabaikan, tidak hanya akan mengeluarkan energi mental kelas tiga awal di saat-saat terakhir, tapi juga menggunakan api duniawi seperti api guntur sembilan surga. Saat ini, ekspresi Zua Wen sangat terfokus. Energi mental kelas tiga awal miliknya dicurahkan dan dituangkan ke dalam inti Yuan di tangannya. Jari-jarinya bergerak dengan gesit, dan api guntur sembilan surga tersapu dengan gerakannya. Itu benar-benar berubah menjadi telapak tangan dan menyapu semua bahan tambahan di platform batu. Suhu yang sangat panas terus-menerus memurnikan bahan pelengkap, mengubahnya menjadi cair. Sambil mendesak energi mentalnya untuk menyempurnakan jiwanya, dia juga mengendalikan api guntur sembilan surga untuk menyempurnakan bahan tambahan. Siapa yang menyangka bahwa Zua Wen benar-benar melakukan banyak tugas, melakukan langkah pertama untuk memurnikan jiwanya dan langkah kedua untuk mengekstraksi jiwanya pada saat yang bersamaan. Multitasking, menyempurnakan jiwanya dan mengekstraksi jiwanya pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, semua orang yang memperhatikan Zua Wen tercengang. Menyempurnakan Yuan Crystal sangat berbahaya. Untuk itu diperlukan proses yang cermat dan teliti. Langkah demi langkah harus dilakukan dengan ketat. Jika tidak, obatnya akan musnah dan orang yang terkena akan mati. Keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Namun kini, Zua Wen telah mematahkan pola konvensional. Tidak hanya dia tidak melakukannya selangkah demi selangkah, tetapi dia juga melakukan langkah paling berbahaya dalam memurnikan jiwanya dan langkah tersulit dalam mengekstraksi jiwanya pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar atau dilihat siapapun sebelumnya. Itu adalah metode pemurnian yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Tapi sekarang, hal itu tepat di depan mata semua orang. 282. Di platform teratas panggung puncak emas, keributan dan keributan tiba-tiba menarik perhatian semua orang di kursi VIP. Kelas 3 bawah. Zua Wen sebenarnya memiliki kekuatan mental di kelas 3 bawah. Aku tidak menyangka anak ini menyembunyikan kekuatannya selama ini. Karena siluet di panggung puncak emas adalah kembaran Master Kuya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget setelah melihat kekuatan mental Zua Wen di kelas 3 bawah. Mendengar ini, mata Kiyu Chou tiba-tiba berbinar dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia juga tidak menyangka Zua Wen punya tipuan seperti itu. Bahkan dia tidak menyangka Zua Wen menyembunyikan kekuatannya selama ini. Tuan Huo Yun, yang awalnya yakin akan kemenangan, tiba-tiba membeku di wajahnya. Ketika dia merasakan ledakan kekuatan mental yang tiba-tiba di panggung puncak emas, dia merasa bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini ternyata mempunyai tipuan seperti itu. Ini benar-benar di luar dugaanku. Namun, bahkan jika dia memiliki kekuatan mental di kelas 3 bawah, aku khawatir akan sangat sulit untuk menyempurnakan kristal pemecah segel dalam waktu sesingkat itu. Namun, sebelum Guru Huo Yun menyelesaikan kata-katanya, suara Guru Kuya terdengar lagi. Kali ini, kejutan dalam suaranya bahkan lebih kuat, api bumi. Neraka guntur sembilan surga. Zua Wen sebenarnya memiliki api bumi yang sangat kuat seperti neraka guntur sembilan surga di tubuhnya. Ini, sungguh sulit dipercaya. Wajah Tuan Huo Yun berkedut dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit kaku. Bibirnya bergetar ketika dia berkata, itu sebenarnya api bumi. Zua Wen sebenarnya memiliki api bumi di tubuhnya. Bahkan api bintang di tubuh Su yang dengan susah payah diperoleh oleh Archanae Guild kami. Orang ini sebenarnya memiliki sembilan surga guntur inferno yang tidak lebih lemah dari api bintang. Namun, sebelum keterkejutan di hati Guru Huo Yun memudar, suara unik Guru Kuya sekali lagi terdengar di kursi VIP. Pada saat ini, suaranya membawa sedikit kengerian seolah-olah dia baru saja melihat hantu, Motherf Asteriskar, Zua Wen benar-benar melakukan pemurnian jiwa dan ekstraksi jiwa pada saat yang sama dan tidak gagal. Ini, terlalu sulit dipercaya. Bang! Setelah mendengar kalimat terakhir Guru Kuya, Guru Huo Yun sangat terkejut hingga dia menggunakan terlalu banyak kekuatan di tangan kanannya dan meremukan pegangan di sampingnya. Dia segera berdiri dan menatap pemuda yang fokus di puncak Gold Summit. Ketika dia melihat sosok pemuda itu, energi spiritual yang tak terbatas muncul dari seluruh tubuhnya. Tubuhnya bahkan diselimuti oleh api berkobar guntur sembilan surga, yang merupakan kombinasi guntur dan api. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah tangan pemuda itu seperti air yang mengalir. Salah satu tangannya mengendalikan teknik pemurnian jiwa, sementara yang lain mengendalikan teknik ekstraksi jiwa dengan api guntur sembilan surga. Dua langkah utama pemurnian kristal dilakukan oleh pemuda itu pada saat yang bersamaan. Selain itu, tidak ada tanda-tanda kegagalan sama sekali. Melihat pemandangan yang tak terbayangkan di puncak gunung, murid Grandmaster Huoyun menyusut sekali lagi, langsung menyusut hingga seukuran jarum. Pada saat ini, bibirnya yang sedikit gemetar sudah melebar tak terkendali. Mendesis. Pada saat ini, Zuawan telah sepenuhnya memasuki kondisi tanpa pamrih. Dari lengannya hingga jari-jarinya, dari energi mentalnya hingga api guntur sembilan surga yang berkobar, semuanya gesit seperti air yang mengalir sambil terus berjalan dengan tertib. Di bawah keadaan tanpa pamrih ini, pemurnian jiwa dan ekstraksi jiwa di antara kedua tangannya benar-benar selesai dalam sekejap. Ledakan. Pada saat ini, kilatan cahaya melintas di mata Zuawan. Telapak tangan kanannya tiba-tiba menghantam platform batu hijau, menyebabkan Yuan Kor di telapak tangannya langsung retak terbuka inci demi inci. Raungan binatang yang mengerikan tiba-tiba menyebar, dan roh binatang kecil dan indah muncul di telapak tangan kanannya. Di saat yang sama, tangan kiri Zuawan tidak lambat sama sekali. Seperti melewati bunga dan dedaunan, tangan kirinya meraih inti api guntur sembilan surga. Setelah itu, tangannya mengepal, dan bola cairan kental di inti api dipegang di telapak tangannya. Penyempurnaan jiwa dan ekstraksi jiwa sebenarnya selesai pada saat yang bersamaan. Saat ini, hanya ada sedikit dupa yang tersisa di pembakar dupa. Tidak banyak waktu tersisa. Menyipitkan matanya, Zuawan melemparkan kedua tangannya. Roh binatang dan cairan obat secara bersamaan terbang ke udara. Zuawan dengan lembut membuka lengan kanannya, dan udara dingin berwarna biru tua tiba-tiba keluar. Dalam sekejap, ia melilit roh binatang dan cairan obat. Roh binatang dan cairan obat mulai menyatu dan mengeras di dalam udara yang sangat dingin. Dong! Suara bel yang keras dan jelas perlahan-lahan terdengar di seluruh tempat latihan, bergema di setiap sudut. Sosok bercahaya itu melirik sosok kesepian di platform batu hijau, menghela nafas, dan berteriak, waktunya abis. Suara mendesing. Pada saat yang sama, kaki Zuawan terdorong dari tanah, dan seperti burung layang-layang, dia melompat ke udara dingin di udara. Tangan kanannya mengulurkan tangan, dan dia mengeluarkan yuan kristal yang berkilau dan tembus cahaya. Pada saat terakhir, Zuawan akhirnya selesai menyempurnakan sel beryaking kristal. Fiu! Ini benar-benar menakutkan tetapi tidak berbahaya. Si kecil ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia tidak hanya memiliki energi mental kelas tiga awal, tetapi dia juga memiliki api bumi, api guntur sembilan surga, di tubuhnya. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah lelaki kecil ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani melakukan penyempurnaan jiwa dan ekstraksi jiwa pada saat yang bersamaan. Di kursi VIP, Master Kuya menghela nafas dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak ingin Zuowen kalah begitu saja. Jika Zuowen kalah begitu saja, dia takut Kiyu Chou dan Master Huoyun akan kalah taruhannya, dan harga kekalahannya tentu saja adalah arcane guild yang memberi kompensasi kepada Kiyu Chou dengan arai asal kelas 4. Kerugian seperti ini sungguh tak tertahankan. Ouyang Yun tuh sedikit mengangguk, dan matanya dipenuhi keheranan. Dia akhirnya mengerti mengapa Kiyu Chou mengagumi pemuda biasa, Zuowen. Huoyun, sepertinya Zuowen tidak sederhana. Hasil taruhanmu dengan Kiyu Chou sedikit tidak pasti bukan? Guru Han Yun, yang duduk di sebelah Guru Huoyun, melirik ke arah Guru Huoyun, yang memiliki ekspresi jelek, dan merasa sombong. Huff, anak ini memang melebihi ekspektasi orang tua ini. Namun, dalam hal energi mental, dia hanya berada di kelas 3 awal, yang sedikit lebih rendah dari Suyang. Dalam hal api sumber asal, api bintang Suyang tidak kalah dengan neraka guntur sembilan surga milik anak ini. Oleh karena itu, pemenang upacara misterius ini akan tetap menjadi milik kota anding kita, Tuan Huoyun dengan dingin mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh. Di Menara Kutukan Roh, ini bukanlah kompetisi api sumber asal. Ini adalah kompetisi energi mental dan kemauan keras. Kekuatan Zouyi tidak kalah dengan Suyang. Apakah kamu begitu yakin bahwa Suyang dari kota anding akan menang? Guru Han Yun sangat tidak senang dengan sikap Guru Huoyun dan dengan dingin mengejek. Kita akan tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah saat Menara Kutukan Roh dibuka. Tuan Huoyun tidak berdebat dengan Tuan Han Yun. Sebaliknya, senyuman aneh muncul di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Dibandingkan dengan sikap para petinggi di kursi VIP, penonton di kursi lain pun gempar. Penampilan Zouwen barusan terlalu mempesona dan menakjubkan. Itu membuat banyak orang merasa darahnya mendidih. Master Kuraki dan Master Suan Ling, yang awalnya duduk di kursi VIP yang lebih terpencil, adalah yang paling terkejut. Tuan Kuraki tidak terlalu terkejut karena dia sudah mengetahui beberapa kartu truf Zouwen. Namun, kinerja multitasking Zouwen yang luar biasa membuatnya tercengang dan takjub. Di sisi lain, Suan Ling sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Setelah beberapa lama, dia pulih dan melihat ke arah Guru Kuraki di sampingnya dan berkata, Kuraki, tidak heran kamu begitu percaya diri sebelum upacara arcane. Ternyata energi mental muridmu sudah mencapai kelas tiga awal. Sungguh monster. Kuraki, keberuntunganmu terlalu bagus. Bahkan muridmu jauh lebih baik dariku. Di bawah tatapan banyak orang, ekspresi Zouwen tampak tenang. Dia perlahan berjalan ke suatu tempat dan duduk bersilah. Dia mulai diam-diam menunggu aksi selanjutnya dari sosok bercahaya itu. Setelah sosok bercahaya itu melirik ke arah Zouwen, ia menunjuk ke tepi platform dengan tangan kanannya dan berkata dengan suara penuh perubahan, meskipun cell breaking crystal tidak terlalu sulit untuk semua orang, tidak mudah untuk menyempurnakannya. Kristal pemecah segel berkualitas tinggi. Di pojok terdapat pilar batu setinggi manusia. Digunakan untuk menguji kualitas kristal. Asalkan kristal berkualitas tinggi, 6 dari 10 kristal merah pada pilar akan menyala. Semakin tinggi kualitasnya, semakin banyak kristal merah yang menyala. Jika 10 di antaranya menyala, berarti kristal tersebut memiliki kualitas sempurna dan skornya 10 poin. Begitu sosok bercahaya itu selesai berbicara, pandangan semua orang mengikuti arah jari sosok bercahaya itu. Benar saja, ada pilar batu setinggi sekitar 10 kaki di tepi peron. Ada lekukan di bagian atas pilar batu. Jelas itu digunakan untuk menempatkan kristal. Di atas alur ada 10 kristal merah, yang seharusnya digunakan untuk menguji kualitas kristal. Mari kita mulai sesuai dengan urutan pemurnian kristal. Suu Yang, kamu duluan. Sosok bercahaya itu berbicara lagi. Suu Yang mengangkat alisnya dan berjalan dengan bangga menuju pilar batu. Dia kemudian perlahan-lahan menempatkan cell breaking kristal di tangannya ke dalam alur pilar batu. Dalam sekejap, 9 kristal merah di atas alur itu menyala. Kualitas kristal yang dimurnikan oleh Suu Yang kali ini hampir sempurna. Hasil seperti itu mau tidak mau menimbulkan keributan di antara banyak orang di platform. Lumayan, hanya terpaut 1 poin dari kualitas sempurna. Suu Yang, 9 poin. Lulus. Sosok bercahaya itu memandang Suu Yang dengan heran dan kemudian berbicara lagi. Selanjutnya adalah Zou Yi, Suu Qi, dan Suenai. Kualitas kristal Zou Yi dan Suu Qi mencapai 8 poin, sedangkan kualitas kristal Suenai mencapai 7 poin. Seiring berjalannya waktu, para arcanis di platform menempatkan kristal mereka ke dalam pilar batu satu per satu. Ada ekspresi senang dan sedih di wajah mereka. Hanya dalam 1 jam, 100 arcanis telah menyelesaikan ujian mereka. Ketika arcanis ke-99 melihat bahwa hanya 5 kristal merah yang menyala di pilar batu, dia dengan muram mengambil kristal itu dan pergi. Liu Yang, 5 poin. Gagal, dieliminasi. Selanjutnya, Zou Wen. Ketika sosok bercahaya itu memanggil nama Zou Wen, semua arcanis di platform menoleh dan memusatkan pandangan mereka pada pemuda yang tampak tenang itu. Mereka benar-benar ingin tahu apakah cell breaking kristal yang telah disempurnakan oleh pemuda di depan mereka pada saat terakhir memiliki kualitas yang unggul. Bahkan Zou Yang menyipitkan matanya saat mendengar nama Zou Wen. Dia tidak bisa tidak fokus pada Zou Wen. 283. Saat ini, setiap gerakan Zou Wen menarik perhatian hampir semua orang di platform. Bahkan kursi VIP pun sunyi. Semua orang menantikan untuk melihat apakah kualitas kristal segel yang diproduksi dengan tergesa-gesa oleh Zou Wen dapat mencapai tingkat yang tinggi. Bagaimanapun, teknik penyempurnaan Zou Wen di platform tadi benar-benar terlalu mengejutkan. Memurnikan jiwa dan mengekstraksi jiwa adalah dua langkah yang sama sekali tidak berhubungan, namun sebenarnya dilakukan oleh pemuda di hadapan mereka pada saat yang bersamaan. Teknik pemurnian yang sangat berani ini benar-benar mengejutkan banyak orang, namun di saat yang sama, juga menimbulkan kecurigaan beberapa orang. Dalam waktu sesingkat itu, dengan metode pemurnian yang begitu mengejutkan, tingkat kualitas kristal halus apa yang bisa dicapai? Bang! Mengambil langkah besar, Zou Wen tiba di depan pilar batu. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menekan pecahan kristal segel di tangannya ke dalam alur di bagian atas pilar batu. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, pilar batu itu tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, sepuluh kristal yuan merah di alur benar-benar menyala. Lampu merah itu sepadat darah. Lampu merah yang dipancarkan oleh sepuluh kristal merah tiba-tiba mengembun pada saat ini. Di bawah tatapan kaget orang banyak, cahaya itu menyatu menjadi pilar cahaya merah yang begitu tebal sehingga dibutuhkan seseorang untuk memeluknya. Itu melesat langsung ke langit dan mewarnai langit di dalam lapangan latihan menjadi merah darah. Sepuluh kristal merah menyala pada saat bersamaan. Kualitas sempurna, tangan kanan sosok bercahaya itu gemetar, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung. Matanya menatap lurus ke arah pilar berwarna merah darah yang hampir menembus langit, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru dengan keras. Semua arcanis di platform mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit saat rasa tidak percaya memenuhi wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhuowen, yang hanya menggunakan sepertiga dari waktu sebatang dupa untuk memurnikan jiwa dan mengekstraksi jiwa pada saat yang sama, akan mampu memurnikan kristal penghancur segel ke tingkat yang sempurna. Suki, yang wajahnya awalnya penuh ejekan, sudah lama digantikan oleh keterkejutan. Matanya yang indah menatap kosong ke arah pilar cahaya berwarna merah darah yang melesat langsung ke langit, dan dia tiba-tiba terdiam. Wajah Zhu yang masih acu tak acu, tetapi tangan yang terkepal erat di balik lengan bajunya memperlihatkan gejolak di hatinya. Haha, kristal segel kualitas sempurna. Zhuowen, bocah ini, sangat baik. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar mampu menyempurnakan origin kristal dengan kualitas sempurna. Bakat bocah ini sungguh menakutkan. Di kursi VIP, Kiyu Chou tiba-tiba tertawa keras, wajahnya penuh kegembiraan. Sementara itu, Ouyang Yun Tu dan Master Kuya juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, Zhuowen mewakili kota batu patah dalam upacara arcana ini. Semakin luar biasa penampilannya, semakin banyak kejayaan yang akan mereka rasakan. Mereka tidak ingin sorotan dicuri oleh para arcanis dari kota Anding dan kota Yeyang. Apakah kamu bercanda? Kesepuluh kristal merah menyala, dan kualitasnya sempurna. Zhuowen ini, Tuan Huoyun tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Ekspresi wajahnya tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Matanya melotot saat dia menatap pilar cahaya berwarna darah yang menembus langit di bidang latihan. Pada akhirnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Han Yun, yang berdiri di sampingnya, juga tidak bisa tetap tenang. Kejutan di wajahnya bahkan lebih besar daripada wajah guru Huoyun. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Anjing tua Huoyun, bukankah sejak awal kamu mengatakan bahwa Zhuowen pasti akan kalah? Sekarang buka mata anjing anda dan perhatikan baik-baik. Bocah Zhuowen ini tidak hanya menyelesaikan pemurnian kristal segel dalam sepertiga terakhir waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, tetapi sekarang kualitas kristal segel yang dimurnikannya telah mencapai tingkat sempurna. Kiyu Chou tiba-tiba menoleh, menatap guru Huoyun di belakangnya dengan tatapan mengejek, dan tertawa mengejek. Tuan Huoyun tercengang saat mendengar Kiyu Chou memanggilnya anjing tua. Tidak peduli seberapa baik emosinya, dia tidak tahan Kiyu Chou memanggilnya dengan nama yang menghina di depan umum. Namun, karena dia takut dengan kekuatan Kiyu Chou, dia hanya bisa menelannya dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Selain itu, kualitas kristal segel yang dimurnikan oleh Zhuowen telah mencapai tingkat sempurna. Itu bahkan lebih baik daripada muridnya Suyang. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal, dan dia tidak dapat membantahnya. Setelah dipikir-pikir, dia hanya bisa diam dan merajuk sendiri. Melihat penampilan Guru Huoyun yang tidak beruntung seolah-olah dia baru saja memakan lalat, Ouyang Yun Tu dan Guru Kuya tidak bisa menahan perasaan bahagia. Guru Huoyun mengandalkan dua murid kelas tiga tingkat lanjutnya untuk menjadi sangat sombong di kursi VIP. Jika bukan karena intervensi mendadak Kiyu Chou, mereka mungkin akan diejek dengan kejam oleh Guru Huoyun tanpa berani membantah. Pilar cahaya berwarna darah yang menembus langit menghilang dalam sekejap. Ketika pilar cahaya menghilang, Zhuowen mengulurkan tangan kanannya dan mengambil kristal segel dari alur di pilar batu. Lalu, dia berjalan kembali ke posisi semula dengan ekspresi tenang. Zhuowen tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, kristal segel kali ini disempurnakan dengan bantuan api guntur sembilan surga dan embun beku arktik ekstrim. Secara khusus, ekstrim arktik frost adalah penguasa semua energi dingin tingkat bumi. Zhuowen sudah menduga bahwa dia akan mampu menyempurnakan Yuan kristal dengan level sempurna. Sebanyak 60 orang lolos tahap kedua. 40 orang sisanya tersingkir karena kualitas kristal Yuan mereka tidak mencapai tingkat tinggi. Sosok bercahaya itu mengamati orang-orang di peron dan berkata dengan nada tenang. Setelah mendengar ini, Zhuowen memperhatikan bahwa banyak orang dalam kelompok itu yang sedih dan memiliki ekspresi kesal. Jelas sekali, orang-orang ini adalah arcana masters yang kristal Yuan-nya tidak mencapai standar. Ini sangat sulit. Meskipun saya dapat menyempurnakan cell breaking kristal secara lengkap, perjalanannya masih panjang sebelum mencapai kelas atas. Mendesah. Saya benar-benar tidak beruntung. Yuan kristal yang saya sempurnakan berada di puncak level menengah. Itu hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai level tinggi. Sayang sekali. Sepertinya aku tidak ditakdirkan untuk berpartisipasi dalam upacara arcana tahun ini. Di saat yang sama, banyak orang mulai mengeluh. Untuk sesaat, platform itu dipenuhi orang. Mereka yang telah tersingkir tidak bisa bertahan lama di formasi bintang surgawi. Sekarang aku akan memindahkan kalian semua keluar. Sosok yang bersinar itu sepenuhnya mengabaikan arcana masters yang mengeluh di platform. Dia melambaikan lengan bajunya dan 40 sinar cahaya bintang tiba-tiba turun dari bintang-bintang di langit, menyelimuti arcana masters yang tersingkir. Dalam sekejap mata, arcana masters yang tereliminasi menghilang dari platform di tengah cahaya bintang. Setelah mengusir arcana masters yang tereliminasi, sosok bercahaya itu menatap kerumunan dari langit. Suaranya yang acu-ta'acu terdengar lagi, selamat semuanya. Karena kalian semua telah melewati tahap kedua, sekarang saya akan mengumumkan tahap ketiga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tahap ketiga adalah menara kutukan jiwa di sisi lain. Hadiah terakhir ada di tingkat kedelapan. Siapapun yang mencapai level kedelapan terlebih dahulu akan menjadi pemenang akhir. Jika semua orang memahami aturan tahap ketiga, maka tahap ketiga akan dimulai. Segel di depan menara kutukan jiwa dapat dibuka dengan menggunakan kristal segel. Anda dapat memasuki menara secara langsung. Juga, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa tekanan spiritual di dalam menara kutukan jiwa sangat menakutkan. Jika anda benar-benar tidak dapat menahannya, yang terbaik adalah bertindak sesuai dengan kekuatan anda. Kata-kata sosok bercahaya itu seperti bom yang menyulut kawat, menyebabkan keributan besar di peron. Mata para arcana masters yang tersisa di platform dipenuhi dengan antisipasi dan keinginan. Bagaimanapun, menara kutukan jiwa sangat bermanfaat bagi arcana masters. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, bisa berkultivasi di dalam masih akan memberi mereka manfaat besar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Untuk sesaat, banyak arcana master di platform tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka mengaktifkan kekuatan mental di tubuh mereka dan membungkusnya di sekitar tubuh mereka. Kemudian, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, mereka melesat ke arah menara kutukan jiwa di kejauhan. Ketika arcana master di depan hendak menyentuh segel menara kutukan jiwa, dia segera mengangkat kristal segel di tangannya dan melepaskan kekuatan kristal itu sepuasnya. Riak segera muncul di segel, dan kemudian sebuah lubang setinggi seseorang muncul, memungkinkan arcana master memasuki sisi lain dari segel tersebut. Namun, lubang tersebut hanya ada dalam waktu yang sangat singkat. Begitu master arcana melewati segel itu, segel itu menghilang. Jelas sekali, ini dibuat untuk mencegah arcana masters yang mengandalkan kristal segel untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Su Yang, yang berdiri di tepi platform, melirik menara kutukan jiwa di kejauhan. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Zwa Wen dengan mata menyipit, dengan dingin dan arogan berkata, kamu dipanggil Zwa Wen, kan? Di usia yang begitu muda, Anda sudah memiliki kekuatan mental seperti anak kelas tiga awal. Pada saat yang sama, Anda juga memiliki api bumi yang kuat seperti api Inferno Guntur Sembilan Surga. Saya khawatir Anda adalah orang nomor satu di antara generasi muda dari arcanae guild kota Broken Rock. Kamu benar-benar licik. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu sejak awal. Namun, mampu memurnikan kristal segel yang sempurna tidak berarti apa-apa. Begitu kita memasuki menara kutukan jiwa, saya akan memberitahu Anda bahwa jarak antara Anda dan saya masih sangat besar. Su Enai, yang tidak jauh dari situ, mendengar kata-kata Su Yang. Wajah cantiknya juga menjadi pucat pasi. Kemudian, matanya yang dingin dan indah menatap Zwa Wen dengan ekspresi yang rumit. Dia akhirnya tahu mengapa Zwa Wen bisa menghadapinya dengan ekspresi tenang lima hari yang lalu. Itu karena pemuda di depannya tidak lebih lemah darinya. Atau lebih tepatnya, dia sedikit lebih kuat darinya. Memikirkan hal ini, mulut Su Enai menunjukkan senyuman mengejek diri sendiri. Oh, apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, maka cepatlah pergi. Jangan menghalangi jalanku, kata Zwa Wen dengan malas sambil melirik acuh-ta'acuh pada Su Yang, yang merasa begitu percaya diri. Su Yang dan Su Qi, yang berada di sampingnya, terkejut ketika mendengar ini. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka tidak akan memberikan wajah apapun kepada Su Yang. Sebaliknya, dia langsung memarahinya. Anda. Wajah cantik Su Qi dipenuhi amarah. Dia hendak melangkah maju dan memberi pelajaran kepada pemuda sombong ini ketika dia dihentikan oleh Su Yang. Pada saat ini, Su Yang menyipitkan matanya dan menatap lurus ke arah Zwa Wen. Dia dengan dingin berkata, Aku harap kamu masih bisa sombong setelah kita memasuki Menara Kutukan Jiwa. Adikku, ayo pergi dulu. Dengan itu, Su Yang menarik Su Qi dan bergegas menuju Menara Kutukan Jiwa. 284 Mata Zwa Wen berkedip saat dia melihat Su Yang dan Su Qi memasuki Menara Mantra Roh. Dia mengambil langkah maju dan menembak ke arah Menara Mantra Roh seperti sambaran petir. Ketika dia masih 10 mil jauhnya dari Menara Kutukan Jiwa, sosok Zwa Wen terhenti karena dia diblokir oleh batasan transparan. Sesaat, riak transparan muncul di hadapannya. Sungguh kekuatan pembatas yang sangat kuat. Wajah Zwa Wen terkejut ketika dia menyentuh batasan di depannya. Seperti yang guru kuya katakan. Hanya ahli alam kaisar tertinggi yang bisa dengan paksa menerobos batasan seperti ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk menerobosnya. Sepertinya aku memerlukan kristal segel untuk melakukannya. Saat dia berbicara, Zwa Wen mengeluarkan cell breaking kristal dari dadanya dan menuangkan energi Yuan-nya ke dalam kristal. Seketika, fluktuasi energi yang kuat muncul dari kristal. Yang mengejutkan Zwa Wen adalah ketika riak energi mendekati batasan di depannya. Itu seperti asam yang paling korosif. Sebuah lubang setinggi seseorang langsung muncul di batasan tersebut. Tanpa ragu-ragu, Zwa Wen maju selangkah dan menyerbu ke dalam lubang. Setelah melewati batasan, Zwa Wen tiba di depan menara kutukan jiwa. Menara kutukan jiwa memiliki total sembilan lantai. Setiap lantai tingginya puluhan meter. Energi mental mengalir di permukaan menara seperti aliran cahaya warna-warni, memancarkan cahaya warna-warni. Pintu ke lantai pertama tingginya sepuluh meter. Terbuka lebar di kedua sisi. Sekilas, bagian dalam pintunya berwarna hitam pekat sehingga terlihat agak seram dan aneh. Zwa Wen berdiri di depan pintu dan diam-diam menatap menara kutukan jiwa yang megah. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dari perkenalan guru kuya, menara kutukan jiwa sebenarnya dibangun murni dari jalinan energi mental. Berapa banyak energi mental yang dibutuhkan untuk membangun menara kutukan jiwa yang megah? Astaga, astaga, astaga! Suara yang memekakan telinga segera terdengar di samping Zwa Wen. Banyak sosok melewati Zwa Wen, dengan tidak sabar bergegas melewati pintu. Yang jelas, para peserta ini tak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Mereka ingin melihat kemegahan menara kutukan jiwa. Dikatakan bahwa menara kutukan jiwa adalah harta karun aneh yang diciptakan oleh leluhur arcanis yang tak terhitung jumlahnya di kota Broken Rock. Energi mental dari harta karun ini sangat besar sehingga tidak lebih lemah dari Master Arcana kelas 5 yang legendaris. Mata Zwa Wen dipenuhi dengan fanatisme saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya mendengar tentang keberadaan Master Arcana kelas 5 dalam legenda. Dikatakan bahwa bahkan penguasa Kekaisaran King Suan, Kaisar King, tidak berani meremehkan Master Arcana dengan kekuatan seperti itu. Namun, arcanis kelas 5 terlalu jarang. Bahkan Presiden Arcana Guild Kota Broken Rock, Master Kuya, hanya berada di puncak kesuksesan kecil di kelas 4. Selain itu, Guru Kuya telah terjebak pada kesuksesan kecil di kelas 4 selama lebih dari 10 tahun tanpa kemajuan apapun. Terlihat betapa sulitnya meningkatkan kekuatan mental seseorang setelah mencapai kelas 4. Ayo masuk, nak, menara kutukan jiwa memang bagus. Ia mengumpulkan energi mental dari para arcanis yang tak terhitung jumlahnya dan mempunyai efek meningkatkan persepsi seseorang. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa ada banyak manfaat tersembunyi di dalam menara kutukan roh. Suara gembira Blackie segera terdengar di benak Zwa Wen. Mendengar ini, Zwa Wen mengangguk sedikit dan melangkah ke pintu. Begitu dia masuk, Zwa Wen tiba-tiba merasakan tekanan energi mental yang kuat mengalir ke arahnya. Itu langsung menyelimuti dirinya. Zwa Wen mau tidak mau merasakan tubuhnya tenggelam dan lututnya sedikit menekuk. Seperti yang diharapkan dari menara kutukan jiwa. Tekanan energi mental di lantai pertama sebenarnya tidak lebih lemah dibandingkan dengan arcana master kelas 2 awal. Jika arcana master kelas 2 awal memasuki lantai pertama, mereka mungkin akan mendapat waktu yang sulit. Dengan menggoyangkan bahunya, kekuatan Yuan di tubuhnya meletus dan dengan mudah menghilangkan tekanan energi mental di tubuhnya. Lantai pertama tidak terlalu besar. Itu kira-kira seukuran Godstone Plaza di Finn Armor City. Tidak banyak orang di lantai pertama. Hanya beberapa sosok yang berjalan perlahan dan terhuyung-huyung. Jelas sekali bahwa mereka adalah yang terlemah di antara mereka yang memasuki menara kutukan jiwa kali ini. Kekuatan mereka ada di sekitar arcana master kelas 2 awal. Di tengah lantai pertama ada tangga yang terbuat dari batu kapur. Langkah-langkah itu menuju ke lantai 2. Zuawan maju selangkah dan dengan cepat berjalan menuju tengah tangga. Di bawah tatapan iri dari sosok-sosok yang tidak stabil, Zuawan tiba di depan tangga. Tidak ada sedikitpun rasa lelah atau beban di wajahnya. Ketika dia tiba di depan tangga, Zuawan menemukan bahwa tangga tersebut sebenarnya dibentuk oleh jalinan energi mental murni. Permukaan anak tangga berkedip-kedip dengan cahaya kemasan dan dipenuhi cahaya warna-warni. Itu memberikan perasaan yang agak tidak nyata. Terlebih lagi, tekanan energi mental di tangga jauh lebih padat dibandingkan di tempat lain. Tampaknya tekanan energi mental menara kutukan jiwa terutama ada di tangga. Aku khawatir ini adalah ujian menara kutukan jiwa. Jika saya bisa melewatinya, saya akan berhasil memasuki lantai berikutnya. Jika saya tidak bisa, saya akan tersingkir. Setelah melihat sekilas ke anak tangga, Zuawan mengambil satu langkah ke depan dan langsung melangkah ke anak tangga. Dalam sekejap, energi mental yang tak terhitung jumlahnya di tangga itu bagaikan udara bertekanan yang terus-menerus berkumpul di tubuh Zuawan. Kekuatan mengerikan yang dihasilkannya hampir cukup untuk menyebabkan udara meledak. Sambil mendengus dingin, Zuawan sedikit menggeser bahunya. Yuan Power di tubuhnya melonjak dan membentuk lapisan tipis Yuan Power di permukaan tubuhnya. Energi mental yang seperti gelombang pasang segera dihadang oleh kekuatan Yuan di permukaan tubuh Zuawan. Buk-buk-buk. Dalam sekejap mata, Zuawan melangkah ke tangga dan menghilang di ujung lantai pertama. Di lantai pertama, beberapa arcana master yang berjalan terhuyung-huyung menatap kosong ke arah pemuda yang dengan mudah menaiki tangga. Itu pasti Zuawan, pemuda yang menyempurnakan kristal segel sempurna dan menekan Su yang di ronde kedua. Mendesah. Dia sedikit lebih muda dari kita, tapi pengembangan energi mentalnya jauh di atas kita. Namun, ketika saya melihat Zuawan melangkah ke tangga, mengapa saya tidak merasakan energi mental apapun dilepaskan darinya? Itu benar, aku juga tidak merasakan gejolak energi mental dari tubuh Zuawan. Sebaliknya, lapisan Yuan power muncul di permukaan tubuhnya dan dengan mudah memblokir tekanan energi mental dari tangga. Pada titik ini, beberapa arcana master tiba-tiba terkejut seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Mereka saling berpandangan dan berseru, kekuatan Yuan di permukaan tubuh Zuawan sebenarnya adalah kekuatan Yuan. Dia sebenarnya menggunakan kekuatan Yuan untuk menghalangi tekanan energi mental dari tangga. Bukankah ini berarti bahwa dia dunia seni bela diri tidak lemah sama sekali? Setelah memasuki lantai dua, Zuawan menemukan bahwa ada lebih banyak orang di lantai dua daripada di lantai pertama. Terlebih lagi, tekanan mental energi di lantai dua jauh lebih kuat dibandingkan di lantai pertama. Seharusnya itu sudah mencapai level arcana master kelas dua lanjutan. Mereka yang masih tinggal di lantai dua pada dasarnya adalah arcana master kelas dua tingkat lanjut. Mungkin mereka akan lebih mudah berada di lantai pertama, tapi akan jauh lebih sulit di lantai dua. Ini karena tekanan energi mental di lantai dua tidak lebih lemah dibandingkan tekanan arcana master kelas dua tingkat lanjut. Saat mencapai lantai dua, Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan energi mental di lantai dua jauh lebih kuat dan murni dibandingkan di lantai pertama. Selain itu, Zuawan sangat senang saat mengetahui bahwa selain tekanan energi mental yang terus-menerus menekannya, ada juga jejak energi aneh dan menyegarkan di lantai dua. Jejak energi aneh ini seperti lensa pemindai. Itu melewati permukaan tubuh Zuawan dan meresap ke dalam istana niwan di antara alisnya. Perasaan menyegarkan dan menyegarkan tiba-tiba muncul di benak Zuawan. Seolah-olah dia tiba-tiba mandi air dingin di hari musim panas yang sangat terik. Sangat menyegarkan. Energi ini, diam-diam merasakan energi menyegarkan di benaknya, Zuawan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan kejutan yang menyenangkan. He he, inilah manfaat paling berharga dari menara kutukan roh ini. Ini berisi pemahaman arcana masters yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini dapat sangat meningkatkan kemampuan pemahaman anda dan memungkinkan anda menerobos belenggu di depan anda sesegera mungkin. Suara Xiao Hei terdengar tepat pada waktunya. Diam-diam merasakan energi menyegarkan dan perasaan menyegarkan yang meresap ke dalam tubuhnya, Zuawan juga dapat dengan jelas merasakan bahwa pikirannya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Jelas sekali, ini adalah manfaat yang dihasilkan oleh energi mental. Namun perasaan ini tidak terlalu kuat. Jelas sekali, energi mental di lantai dua tidak terlalu kuat. Lagipula, energi mental di lantai dua hanya berada pada level arcana master kelas dua lanjutan. Jumlah energi mental yang bisa diberikannya pastinya tidak banyak. Dengan energi mental milik arcana master kelas tiga tingkat lanjut, jumlah energi mental yang dapat disediakan oleh energi mental di lantai dua mungkin terlalu sedikit untukku. Zuawan menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Energi mental di lantai pertama menara kutukan roh berada pada level arcana master kelas dua lanjutan, sedangkan lantai kedua berada pada level arcana master kelas dua lanjutan. Saya khawatir hanya energi mental yang ada di lantai pertama menara kutukan roh. Di lantai lima akan dapat menghalangimu sampai batas tertentu. Energi mental di lantai lima tidak lebih lemah dibandingkan arcana master kelas tiga tingkat lanjut. Energi mental di lantai lima kemungkinan besar akan sangat membantu kepadamu. Suara Xiao Hei terdengar di benaknya sekali lagi saat dia menganalisis situasi dengan jelas dan logis. Mem, kamu benar. Namun, berdasarkan pola yang Anda jelaskan, bukankah energi mental di lantai delapan berada pada level arcana master kelas empat? Tingkat energi mental itu adalah sesuatu yang bahkan aku, sebagai master arcana kelas tiga tingkat lanjut, akan sulit menahannya. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, Zuawan tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Huff, itu hanya energi mental. Ini tidak seperti arcana master level empat yang turun secara pribadi. Aku khawatir energi mental di lantai delapan tidak begitu menakutkan. Namun, itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh arcana master kelas tiga biasa. Namun, Anda memiliki beberapa kartu truf. Memasuki lantai tujuh seharusnya tidak menjadi masalah. Sedangkan untuk lantai delapan, agak melar. Suara Xiao Hei juga mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan di benaknya. Jelas, kesulitan menara kutukan roh telah melampaui ekspektasinya. 285. Terobosan menuju kelas tiga sempurna. Semakin jauh energi mental seseorang, semakin sulit untuk melakukan terobosan. Menerobos ke tingkat tiga sempurna tidak akan semudah itu. Zuawan berkata tanpa daya sambil menyipitkan matanya. Meski begitu, menara kutukan roh ini adalah kesempatan bagimu. Setelah ditempa dan dibaptis oleh tekanan energi mental di sini, serta energi pencerahan yang tak ada habisnya yang keluar dari menara, Anda akan dapat meningkatkan energi mental Anda untuk waktu yang singkat. Yang Anda butuhkan hanyalah sebuah peluang. Lagi pula, Anda tidak jauh dari tingkat sempurna. Xiao Hei berkata dengan santai. Ya, meski begitu, energi pencerahan pada tingkat kedua terlalu sedikit. Jika saya ingin menerobos, saya harus mencapai menara kutukan roh tingkat kelima. Setelah menjawab dengan santai, Zuawan mengamati sekelilingnya. Segera setelah itu, dia mengunci tangga di sudut paling kiri. Tangga ini seharusnya menjadi jalan menuju tingkat ketiga. Menyipitkan matanya, Zuawan tiba-tiba menginjak kakinya. Segera, telapak kakinya dipenuhi aliran listrik. Itu agak menyilaukan di tingkat kedua, dan suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Kontestan lain, yang awalnya berkonsentrasi pada tingkat kedua dan diam-diam menyerap energi pencerahan pada tingkat ini, secara alami terbangun oleh keributan Zuawan yang agak keras. Wajah mereka menunjukkan ekspresi marah. Namun, ketika mereka melihat pemilik suara itu adalah Zuawan, yang tampil spektakuler di tahap kedua, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka tahu bahwa meskipun pemuda sebelum mereka terlihat biasa saja, dia memiliki energi mental tingkat tiga awal yang kuat. Pada saat yang sama, dia juga memiliki api bumi seperti api guntur sembilan surga di tubuhnya. Menurut mereka, kekuatan dan bakat Zuawan sudah sebanding dengan Suyang, Suki dan Zouyi. Jika bukan karena Zuawan baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tingkat energi mentalnya tidak akan jauh lebih lemah daripada mereka bertiga. Bahkan, dia mungkin melampaui mereka. Zuawan mengabaikan tatapan hormat yang diarahkan padanya dari sekitarnya. Kecepatannya sangat cepat. Seperti sambaran petir, dia langsung memasuki tangga dan langsung menghilang dari pandangan semua orang. Luas lantai tiga jauh lebih besar dari lantai satu dan dua, namun jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Mereka yang bisa mencapai lantai tiga semuanya adalah arcanis di atas kesempurnaan tingkat dua. Mereka bisa dibilang elit di antara peserta upacara arcana ini. Zuawan Setelah melihat sekilas situasi di tingkat ketiga, Zuawan berencana untuk langsung naik ke tingkat keempat. Namun, dia tidak menyangka ada suara yang tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Tanpa sadar menoleh, Zuawan melihat seorang pria muda berjubah ungu. Pria muda itu memiliki ekspresi lembut, kulit putih, dan terlihat percaya diri serta tampan. Dia adalah murid dari Master Mystic Spirit, Ouyang Yatau, dan juga jenius yang dikirim oleh Istana Tuan Kota. Faktanya, Ouyang Yatau agak kurang beruntung. Awalnya, dengan energi mental kesempurnaan tingkat dua, dia akan tampil baik dalam upacara arcana. Namun, ia tidak menyangka upacara arcana tahun ini akan menarik para jenius dari dua kota super, kota Anding dan kota Yayang, untuk berpartisipasi. Para jenius yang dikirim oleh dua kota super ini bisa dikatakan sangat mengerikan. Mereka sebenarnya memiliki kekuatan kesempurnaan tingkat tiga tingkat lanjut. Dengan kejeniusan mengerikan di depannya, meskipun kekuatan Ouyang Yatau tidak buruk, jelas bahwa dia agak biasa-biasa saja jika dibandingkan. Melihat Ouyang Yatau, yang berkeringat deras dan terengah-engah di belakangnya, Zua Wen terkejut. Segera, dia berbalik dan berjalan ke sisi Ouyang Yatau. Energi mental dalam tubuhnya melonjak tajam, membentuk penghalang kecil di antara keduanya untuk mencegah erosi tekanan energi mental. Ekspresi Ouyang Yatau menjadi rileks saat dia merasakan tekanan seperti gunung di tubuhnya surut seperti air pasang surut. Segera setelah itu, dia memandang pemuda di depannya dengan ekspresi yang rumit dan berkata, Terima kasih Saudara Zuo. Saya benar-benar tidak menyangka Saudara Zuo menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Saat itu, saya telah salah menilai Anda. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukan niatku untuk menyembunyikan kekuatanku. Orang tua Changmu itulah yang memaksaku menyembunyikan kekuatanku untuk mendapatkan sedikit keuntungan dalam upacara arcana. Saya hanya tidak tahu mengapa Saudara Ouyang meminta saya untuk berhenti. Dengan kekuatan Ouyang Yatau, akan sulit baginya untuk terus naik ke lantai 4. Zua Wen tahu bahwa Ouyang Yatau tiba-tiba menghentikannya untuk tidak memintanya membantunya memasuki lantai 4. Ini karena kekuatan Ouyang Yatau hanya berada di tingkat 2 lengkap. Bahkan jika Zua Wen membantunya memasuki lantai 4, akan sulit baginya untuk menahan tekanan energi mental yang mengerikan di lantai 4. Ekspresi Ouyang Yatau sedikit ragu-ragu. Dia mengertakan gigi dan berkata, Zua Wen, Master Changmu adalah seorang arcanis yang tergabung dalam arcane guild kota Broken Rock kita. Sebagai murid Master Changmu, partisipasimu dalam upacara arcana sebenarnya mewakili para arcanis dari Broken Rock City. Lagi pula, aku bisa merasakan kekuatanmu pasti lebih kuat dari Suenai. Aku, Ouyang Yatau, berharap kamu bisa mewakili kota Broken Rock untuk mendapatkan tiga besar dalam upacara arcana ini. Rumah Gubernur Pada titik ini, Ouyang Yatau tiba-tiba menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata dengan sikap yang agak serius. Zua Wen terkejut. Dia segera mengerti maksud Ouyang Yatau. Bagaimanapun, upacara arcana ini diadakan oleh Broken Rock City. Jika tiga tempat teratas upacara arcana ini ditempati oleh para arcanis dari kota Anding dan kota Yeyang, kota Broken Rock akan benar-benar kehilangan banyak muka kali ini. Sebagai pengelola Broken Rock City, pamor istana Gubernur Kota mungkin akan menurun. Sebagai keturunan langsung dari rumah Gubernur Kota, Ouyang Yatau jelas telah mempertimbangkan hal ini. Jangan khawatir, hadiah untuk upacara arcana ini adalah aray asal tingkat 4. Saya sudah memesan item itu sejak lama. Sudut mulut Zua Wen sedikit melengkung saat dia berkata sambil tersenyum tipis. Ouyang Yatau terkejut saat mendengar ini. Kemudian, dia berkata dengan getir, Saudara Zuo, meskipun energi mentalmu telah mencapai tingkat-tingkat 3 awal, Zou Yi dari kota Yeyang dan saudara Su dari kota Anding semuanya adalah arcanis tingkat 3 tingkat lanjut. Di antara mereka, Zou Yi dan Su yang telah lama mengikuti upacara arcana kelas 3 lanjutan. Saya khawatir mereka telah mencapai puncak upacara arcana kelas 3 tingkat lanjut. Hanya Suki yang baru saja mencapai upacara arcana tingkat lanjut 3 belum lama ini. Wilayah kekuasaannya belum sepenuhnya stabil. Dengan kekuatan Saudara Zuo, Anda seharusnya bisa mengalahkan Suki. Adapun Zou Yi dan Su yang, itu akan terjadi. Menjadi sedikit sulit. Saudara Zuo, kamu harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Selama berhasil meraih juara ketiga, sedikit banyak Anda bisa mengembalikan pamor Broken Rock City. Saudara Ouyang, kali ini, tidak hanya ada 3 arcanis kelas 3 tingkat lanjut, tapi 4. Zuo Wen tiba-tiba menoleh dan tersenyum sambil menatap ke arah Ouyang Yatau di depannya. 4. Saudara-saudara Zuo, jangan bercanda. Yang jelas hanya ada 3. Su yang dan Suki dari kota Anding dan Zou Yi dari kota Yeyang. Totalnya hanya ada 3. Bagaimana bisa ada 4? Ouyang Yatau tiba-tiba tertawa datar dengan ekspresi aneh di wajahnya. Karena orang keempat adalah aku, Zuo Wen. Senyuman lebar tiba-tiba muncul di wajah Zuo Wen. Pada saat yang sama, gelombang energi mental tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Ledakan. Energi mental yang kuat menyapu ke segala arah seperti gelombang dahsyat. Kekuatannya hampir membekukan udara di lantai 3. Bahkan tekanan energi mental yang menutupi seluruh lantai 3 mundur seperti anak anjing yang patuh setelah Zuo Wen sepenuhnya melepaskan energi mental kelas 3 tingkat lanjutnya. Tekanan energi mental di seluruh lantai 3 berkurang karena pengaruh energi mental Zuo Wen. Dalam sekejap, tekanan yang tampak kuat di lantai 3 menghilang tanpa jejak. Eh, mengapa tekanan mental energi di sekitarnya menghilang? Dan energi mental yang tiba-tiba muncul ini, apa itu? Sial, mental energi ini sangat kuat. Bahkan bisa menghilangkan tekanan mental energi di lantai 3. Aku khawatir mental energi ini sudah mencapai level arcanis kelas 3 mahir. Tingkat arcanis kelas 3 tingkat lanjut. Hanya Su Yang, Zou Yi, dan Su Qi yang merupakan arcanis kelas 3 tingkat lanjut dalam upacara arcana ini. Namun, saya telah melihat ketiga orang ini memasuki tingkat yang lebih tinggi dari menara kutukan spiritual. Kecil kemungkinannya mereka berada di lantai 3. Beberapa arcanis yang duduk di lantai 3 semuanya membuka mata mereka di saat yang sama ketika kekuatan mental meletus. Mata mereka dipenuhi kebingungan dan keterkejutan, dan tempat itu langsung menjadi keriuhan. Pada saat yang sama, orang-orang ini memusatkan pandangan mereka pada sumber energi mental yang kuat. Saat mereka melihat sosok langsing pemuda tersebut, pemandangan menjadi agak aneh dan hening sejenak. Keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum dipenuhi dengan suara-suara ketidakpercayaan. Mata semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan karena pemilik energi mental adalah seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Pemuda ini adalah Zou Wen, yang menjadi pusat perhatian di tahap kedua. Sebenarnya, Zou Wen, bukankah dia hanya berada di level arcanis kelas 3 awal di tahap kedua? Bagaimana energi mentalnya meningkat dalam sekejap mata dan mencapai level arcanis kelas 3 mahir? Sepertinya kita meremehkan Zou Wen. Aku khawatir dia kemungkinan besar akan menjadi kuda hitam upacara arcana kali ini. Dia lebih muda dari Su Yang, tapi kekuatannya tidak lebih lemah dari Su Yang. Terlebih lagi, tubuhnya memiliki api duniawi yang kuat seperti neraka guntur sembilan surga. Ketika seruan dan suara di sekitarnya meledak dalam sekejap, O Yang Ya Tau, yang berdiri di depan Zou Wen, benar-benar tercengang. Upil matanya menyusut ketika dia menatap kosong pada pemuda di depannya dan energi mental kuat seperti gelombang pasang yang hampir membanjiri seluruh lantai 3. Zou Wen, kamu sebenarnya seorang arcanis kelas 3 tingkat lanjut. Mungkinkah Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda di tahap kedua? O Yang Ya Tau tiba-tiba merasa tenggorokannya sedikit kering. Pada akhirnya, dia tersenyum pahit dan berkata, Sekarang kamu tahu kenapa aku yakin bisa menjadi juara upacara arcana ini kan? Jadi yakinlah bahwa juara upacara arcana ini tidak akan pernah jatuh ke tangan kota Anding atau kota Yeyang. Menepuk bahu O Yang Ya Tau, Zou Wen tersenyum tipis. Energi mental di tubuhnya segera ditarik ke istana niwan miliknya. Setelah itu, dia menyapa O Yang Ya Tau dan langsung bergegas menuju tangga menuju lantai 4. 286 Di tingkat keempat menara kutukan roh, langkah kaki yang berat perlahan melayang keluar seperti terengah-engah banteng tua. Area tingkat keempat sangat luas. Namun, hanya ada enam sosok di area luas ini. Mereka berjalan perlahan dengan langkah kaki yang berat menuju pusat tingkat keempat. Ada sebuah tangga yang tampak seperti batu nisan berdiri di sana. Di antara ke enam sosok itu, yang paling dekat dengan tangga adalah seorang pria muda dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan sedikit arogansi di antara alisnya. Orang ini adalah Zou Yang dari kota An. Pada saat ini, Zou Yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia perlahan berjalan menuju tengah tangga seolah sedang berjalan-jalan. Tidak ada sedikitpun rasa lelah di wajahnya. Tidak jauh di belakang Zou Yang adalah Zou Yi dari kota Ye Yang. Ekspresi Zou Yi agak santai saat dia mengikuti di belakang Zou Yang. Di belakang mereka ada Suki dan Suenai. Wajah cantik Suki sepertinya tidak terbebani, tapi Suenai basah kuyuk oleh keringat. Wajah cantiknya pucat dan langkah kakinya terasa agak berat. Dua orang tidak jauh di belakang kedua gadis itu adalah dua murid lainnya yang dikirim oleh kota Ye Yang. Mereka seharusnya adalah adik laki-laki Zou Yi dan kekuatan mereka berada pada tahap awal kelas 3. Warna kulit mereka bahkan lebih buruk daripada Suenai. Jelas sekali, kekuatan mereka lebih lemah dari kekuatan Suenai. Meskipun keduanya dan energi mental Suenai sama-sama berada di tahap awal kelas 3, energi mental Suenai telah mencapai puncak tahap awal kelas 3. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tahap lanjutan kelas 3. Tentu saja, dia jauh lebih kuat dari dua orang yang dikirim oleh kota Ye Yang. Saya katakan, Nona Suenai, Anda tidak perlu bersusah payah lagi. Tekanan energi mental di Menara Kutukan Roh Tingkat keempat tidak lebih lemah dibandingkan tekanan energi mental tingkat awal arcana master tingkat 3. Dengan kekuatan Anda, akan sulit bagi Anda untuk berjalan di level ini. Saya khawatir akan sangat sulit bagi Anda untuk melewati level keempat. Suki melirik sekilas ke sosok berkeringat di belakangnya. Bibir merahnya melengkung saat dia tertawa mengejek. Suenai menggigit bibir bawahnya dan dengan dingin menatap Suki. Kemudian, dia mengabaikannya dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Ekspresinya fokus dan gigih. Apakah kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri? Lalu bagaimana jika Anda melewati level keempat? Dengan kekuatan awal peringkat ketiga Anda, apakah menurut Anda Anda dapat mencapai level ke-8? Suki mendengus dingin ketika dia melihat Sue mengabaikannya. Di bawah tekanan mental yang kuat di lantai 4, langkah kaki Suenai menjadi lebih berat, tapi dia masih mengertakkan gigi dan terus maju. Ini bukan momen terakhir. Apakah kamu yakin kota andingmu akan memenangkan kejuaraan upacara arcana ini? Saat dia berjalan dengan langkah berat, Suenai menatap Suki dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, jangan bilang kamu masih memikirkan untuk mendapatkan keberuntungan. Dengan kekuatan kota batu rusak Anda saat ini, menurut Anda apakah ada orang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kota anding kita? Bahkan kamu, murid nomor satu di Broken Rock City, hanya berada di kelas 3 lanjutan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan denganku, apalagi kakakku. Sarkasme di wajah cantik Suki semakin intensif saat nada suaranya menjadi lebih berat. Apa menurutmu kakakmu Su yang tidak terkalahkan? Di babak kedua, kristal yang dimurnikannya tidak sebagus milik Zuawan. Terlebih lagi, Zuawan jauh lebih muda dari kakakmu. Oleh karena itu, dari segi bakat, kakakmu tidak sebaik Zuawan. Jika Zuawan seumuran dengan kakakmu, kekuatannya pasti sudah melampaui kakakmu sejak lama. Hati Suenai dipenuhi amarah atas ejekan Suki yang tak terkendali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Ekspresi Suki berubah. Suenai benar. Bagi Su yang, yang terkuat di antara semua orang, kualitas kristal segel pecah yang dimurnikan di putaran kedua sebenarnya lebih buruk daripada Zuawan, yang baru duduk di kelas 3 awal. Hal ini tentu saja masih segar dalam ingatannya. Gadis yang berlidah tajam. Bakat Zuawan itu memang lumayan, tapi kekuatannya hanya di kelas 3 awal. Kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dari milikmu. Menurutmu apa yang bisa dilakukan orang itu di menara mantra spiritual ini? Saya khawatir dia hanya bisa melihat kita memanjat menara selangkah demi selangkah. Suki mencibir. Berdengung. Pada saat ini, Su yang, yang berada di depan, telah mencapai anak tangga tengah lantai 4. Su yang menoleh sedikit dan melihat sekeliling. Ketika dia tidak menemukan sosok Zuawan, dia mencibir, dengan kekuatan orang itu, seharusnya lebih dari cukup untuk naik ke lantai 4. Namun, jika dia masih belum datang, aku khawatir dia tidak akan berani melakukannya. Datang. Saudara Su, mungkinkah kamu sedang menunggu Zuawan? Zou Yi, yang berada di belakangnya, juga menyusul. Ketika dia melihat Su Yang, yang berada di depan, melihat ke belakang seolah sedang mencari sesuatu, dia bertanya sambil tersenyum tipis. He he, sikap anak itu di luar menara mantra spiritual agak sombong. Awalnya aku ingin memberi pelajaran pada bocah itu di lantai 4, tapi aku tidak menyangka dia masih belum muncul. Saya khawatir dia tidak berani muncul. Namun, karena dia tidak berani muncul, lupakan saja. Bagiku, Zuawan itu hanyalah badut. Su Yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajah tampannya dipenuhi dengan kesombongan. Penampilan anak itu di dua ronde sebelumnya cukup memukau. Bahkan di ronde kedua, dia mengalahkanmu, kakak Su Yang. Anda hanya marah dan ingin memberi pelajaran pada Su Yang itu. Zou Yi melirik Su Yang dan mencibir. Saudara Zou Yi, kamu banyak bicara hari ini. Karena Zuawan masih belum berani muncul, saya tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Dalam upacara arcana ini, kamulah satu-satunya lawan yang merepotkan. Selama aku bisa melampauimu, juara upacara arcana ini akan menjadi milikku. Setelah mengamati Zou Yi lebih dalam, Su Yang langsung mengambil langkah ke depan dan menaiki tangga. Kemudian, dengan beberapa langkah bersih, dia mencapai puncak dan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat sosok Su Yang yang menghilang, Zou Yi menyipitkan matanya. Ada jejak niat bertarung di kedalaman matanya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia pun langsung memasuki lantai lima. Jenius nomor satu di Broken Rock City, aku tidak akan menemanimu lagi. Kamu bisa bertahan perlahan di lantai empat. Melihat Su Yang dan Zou Yi telah memasuki lantai lima, Su Qi tidak mau kalah. Dia menatap Su Enai dengan acuh-ta'acuh dan meningkatkan kecepatannya. Tidak lama kemudian, Su Qi juga sampai di depan tangga. Tanpa kengganan sedikitpun, Su Qi langsung mengangkat kakinya dan langsung menahan tekanan energi mental yang kuat di tangga. Dia dengan berani melangkah, dan segera, sosok cantiknya menghilang di pintu masuk tangga ke tingkat keempat. Melihat ketiga orang yang menghilang di tangga, Su Enai menggigit bibir bawahnya dengan gigi putih mutiaranya. Wajah cantiknya dipenuhi kengganan. Dia sangat tidak rela. Dia tidak mau menerima bahwa kekuatannya sangat lemah. Dia tidak mau menerima juara upacara arcana ini direbut oleh kota lain. Dia tidak mau menerima bahwa tidak satu pun dari tiga arcanis teratas dari Broken Rock City yang mendapat tempat. Kengganan dalam hatinya terus muncul dan akhirnya berubah menjadi keluhan. Mata Su Enai yang dingin dan indah kini dipenuhi dengan ekspresi lembut. Kabut di matanya juga menjadi semakin tebal, hampir menetes ke bawah. Ini belum waktunya untuk menyerah. Setidaknya aku harus melewati lantai empat dan mencapai lantai lima. Guru terlalu menaruh harapan padaku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Dengan lembut menyeka matanya yang sedikit merah, jejak tekat sekali lagi muncul dari mata Su Enai. Buk-buk-buk. Selangkah demi selangkah, Su Enai cemberut dan mengertakkan gigi. Dia mengeraskan hatinya dan akhirnya mencapai puncak tangga. Ada total sepuluh anak tangga menuju lantai lima. Semakin dekat ke lantai lima, semakin kuat tekanan energi mentalnya. Merasakan tekanan energi mental yang kuat yang ditransmisikan dari tangga, wajah cantik Su Enai sekali lagi memucat. Tubuh halusnya terus-menerus menekuk lututnya di bawah tekanan, hampir berlutut di tanah. Saya harus naik. Wajah cantiknya dipenuhi dengan sikap keras kepala. Akhirnya, Su Enai maju selangkah. Dengan suara mendengung, tekanan energi mental yang tak terhitung jumlahnya di tangga itu bagaikan ledakan di udara saat menekan dengan kejam ke arah Su Enai. Kekuatan yang kuat menyebabkan kaki Su Enai yang terulur berhenti di udara. Langkah selesai. Mata Su Enai mengecil. Energi mental di istana niwannya dicurahkan tanpa mempedulikan nyawanya. Dia sebenarnya dengan paksa menekan tekanan energi mental pada langkah pertama. Gedebuk. 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 Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, Su Enai berjalan selangkah demi selangkah menyusuri tangga dengan susah payah. Dia terus memanjat ke atas. Tubuh halusnya dengan kuat menahan tekanan energi mental yang sangat besar di tangga yang semakin lama semakin kuat. Pada akhirnya, Su Enai langsung naik ke anak tangga ke sembilan. Selama dia melewati langkah ke sepuluh, dia akan bisa langsung memasuki lantai lima. Kamu harus berhasil. Mengepalkan giginya, Su Enai tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan langsung berjalan menuju langkah ke sepuluh. Berdengung. Suara mendengung yang intens tiba-tiba terdengar. Setelah itu, tekanan energi mental seperti tornado menyapu dari segala arah. Itu seperti gelombang pasang yang tak terhitung jumlahnya yang langsung melonjak menuju Su Enai satu demi satu. Urg. Tekanan energi mental yang kuat itu seperti palu berat yang menghantam dada Su Enai dengan kejam, menyebabkan dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Di saat yang sama, tubuhnya seperti batu yang terlempar dan langsung terbang mundur. Aku tidak bisa melangkahi. Sepertinya kota batu rusak kita benar-benar tidak memiliki harapan untuk upacara misterius ini. Di udara, sudut mulut Su Enai menunjukkan senyuman pahit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Kamu belum kalah. Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar perlahan di tingkat keempat. Setelah itu, sesosok tubuh dengan cepat bergegas ke depan. Dengan jabat tangan kanannya yang lembut, energi mental yang kuat langsung melonjak keluar. Itu benar-benar berubah menjadi telapak tangan besar dan langsung menangkap Su Enai, yang terbang mundur, di telapak tangannya. Su Enai hanya merasakan kekuatan lembut bekerja di punggungnya. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa tubuhnya yang terbang mundur telah berhenti pada saat ini. Setelah menstabilkan tubuhnya, Su Enai tiba-tiba menoleh dan menoleh. Dia melihat sosok urus perlahan berjalan dari pintu masuk lantai 4 dengan ekspresi tenang. Pada saat yang sama, energi mental yang sangat kuat mengelilingi sosok ini. Sepertinya badai yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Tekanan mental energi dari lantai 4 tidak mampu meresap ke dalam. 287 Zua Wen, kamu sebenarnya, Master Arcana kelas 3 tingkat lanjut. Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda selama ini. Mulut Su Enai sedikit mengangah saat dia tanpa sadar berseru. Bisa dibilang begitu. Serahkan sisanya padaku. Dengan kekuatanmu saat ini, memasuki lantai 5 agak terlalu sulit. Zua Wen melirik Su Enai sambil tersenyum tipis. Melihat pemuda tenang di depannya, wajah cantik Su Enai menunjukkan senyuman pahit. Sepertinya dia benar-benar salah menilai dia saat itu. Pria muda di depannya, yang pada awalnya tidak dianggap serius, sebenarnya memiliki energi mental yang melampaui miliknya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Sambil menggertakkan giginya, Su Enai menganggup dan berkata, Ya, kamu harus berhati-hati. Su Yang, Su Ki, dan Zou Yi tidak mudah untuk dihadapi. Selain itu, Broken Rock City sangat mengandalkanmu kali ini. Saya harap Anda tidak kalah. Jangan khawatir. Saya datang untuk berpartisipasi dalam upacara arcana kali ini untuk Array Yuan kelas 4. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan kalah. Menyipitkan matanya, bibir Zua Wen melengkung. Setelah itu, dia menghentakkan kakinya dan langsung berjalan menuju tangga. Dengan energi mental tingkat 3 Zua Wen yang canggih, tekanan di lantai 4 tidak mempengaruhinya sama sekali. Oleh karena itu, Zua Wen mengambil beberapa langkah dan langsung melewati anak tangga ke-10 untuk memasuki lantai 5. Menatap sosok yang langsung menghilang di tangga, mata Su Enai dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, semuanya terserah padamu, Zua Wen. Di luar arena, semua orang di kursi VIP mengarahkan pandangan mereka ke Menara Mantra Jiwa di tengah tempat latihan. Pada saat ini, permukaan Menara Mantra Jiwa dipenuhi dengan titik-titik cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah bintang di langit malam, yang terus-menerus berkedip. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat titik cahaya serupa di setiap lantai Menara Kutukan. Titik-titik cahaya ini mewakili jumlah orang di Menara. Ada 60 arcana master yang telah memasuki Menara Kutukan, jadi titik cahaya ini berjumlah 60 orang. Lantai 2 memiliki jumlah titik terbanyak, terhitung hampir 80% dari total jumlah titik. Jelas sekali, sebagian besar arcanis terjebak di lantai 2, sedangkan lantai 3 dan 4 bahkan lebih sedikit lagi. Lantai 4 memiliki enam titik cahaya. Ouyang Yuntu menatap titik cahaya di atas Menara Kutukan Jiwa dan berbisik sambil tersenyum, anak-anak kecil ini cukup cepat. Enam dari mereka sudah mencapai lantai 4. Begitu Ouyang Yuntu selesai berbicara, tiga titik cahaya di lantai 4 Menara Kutukan roh menghilang. Lalu, tiga titik cahaya muncul di lantai 5. Jelas sekali, tiga orang telah memasuki lantai 5. Ouyang Yuntu mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri, mereka sangat cepat. Hanya sebentar, tapi tiga orang sudah memasuki level kelima. Ketiga titik cahaya itu seharusnya adalah saudara kandung Zou Yi dari kota Yeyang dan Su dari kota An. Hanya tiga arcana master peringkat tiga tingkat lanjut ini yang mampu melewati lantai 4 dengan mudah. Tuan Kuya sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Aku ingin tahu apakah Suenai dan Zou Wen berhasil mencapai lantai 5. Tekanan mental di lantai 4 masih agak mengancam arcana master peringkat tiga awal. Ouyang Yuntu sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit khawatir. Adapun Kyuchou, dia duduk di kursinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wajahnya setenang air, tapi pandangannya tertuju pada Menara Kutukan Jiwa di kejauhan. Dia percaya bahwa Zou Wen tidaklah sederhana, itulah sebabnya dia dengan mudah menyetujui taruhan Guru Huo Yun. Zou Wen, sebaiknya kamu bersemangat. Kali ini, taruhan orang tua ini agak terlalu besar. Mata Kyuchou menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hampir tak terdengar. Ketika Guru Huo Yun, yang duduk di barisan belakang, melihat tiga titik cahaya di lantai 5, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman bangga. Dia bergumam dengan suara rendah, Kyuchou ini benar-benar terlalu percaya diri. Dia jelas tahu bahwa kotaan kita memiliki dua arcana master peringkat tiga tingkat lanjut yang berpartisipasi kali ini, namun dia berani bertaruh denganku. Apakah dia mengandalkan Zou Wen, siapa yang hanya berada di peringkat awal tiga arcana masters? Para arcana masters dari Broken Rock City tidak perlu ditakuti. Anda hanya bisa menyalahkan Kyuchou karena terlalu mempercayai Zou Wen. Coba pikirkan, anak itu hanya berada di peringkat awal tiga arcana master. Tidak peduli betapa menantangnya dia, kecil kemungkinannya dia bisa mengalahkan arcana master peringkat tiga tingkat lanjut. Tuan Han Yun, yang berada di samping Tuan Huo Yun, mencibir. Begitu kata-kata Tuan Han Yun keluar dari mulutnya, keributan muncul di kursi VIP, orang lain telah memasuki lantai lima. Kehebohan ini menyebabkan Guru Han Yun dan Guru Huo Yun menoleh. Tatapan mereka tertuju pada menara kutukan jiwa. Ketika mereka melihat ada empat titik cahaya di lantai lima, pupil mereka tiba-tiba menyusut. Sebenarnya ada seseorang yang bisa masuk ke lantai lima. Siapa orang ini? Mungkinkah itu Zou Wen? Tuan Han Yun mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Ekspresi Guru Huo Yun agak tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka akan ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memasuki lantai lima selain Su Yang, Zou Yi, dan Su Qi. Secara logika, tekanan mental di lantai lima seharusnya tidak lebih lemah dibandingkan dengan arcana master peringkat tiga tingkat lanjut. Zou Wen dan Suenai hanya berada di peringkat awal tiga arcana masters. Agak sulit untuk memasuki lantai lima dengan kekuatan mental arcana master peringkat tiga awal. Namun, ada seseorang yang memasuki lantai lima. Eh, orang lain telah memasuki lantai lima. Jika orang ini bukan Suenai, maka itu adalah Zou Wen. Ouyang Yun-tu juga memperhatikan ada setitik cahaya tambahan di lantai lima menara kutukan jiwa. Matanya berkilat saat dia tertawa keras. Seharusnya bukan Suenai. Dengan kekuatan mental Suenai, akan sangat sulit baginya untuk mencapai lantai lima. Orang ini seharusnya adalah Zou Wen. Tuan Kuya bergumam pada dirinya sendiri. Suenai adalah murid pribadinya, dan guru Kuya sangat menyadari kemampuannya. Saya tahu bahwa Suenai luar biasa. Mampu memasuki lantai lima berarti kekuatan mental anak ini jauh lebih kuat daripada arcana master peringkat tiga awal biasa. Kiyu Chou, yang awalnya tenang, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tekanan mental di lantai lima menara kutukan jiwa sangat kuat. Bahkan udara di sekitarnya tampak memadat. Setelah mencapai lantai lima, Suyang dan dua lainnya tidak lagi sesantai di lantai empat. Di antara mereka, Suyang dan Zou Yi sedikit mengernyit. Namun, mereka tetap berjalan maju dengan kepala terangkat tinggi. Namun, kecepatan mereka jauh lebih lambat, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan. Adapun Suki, yang sedikit lebih lemah, kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan dua lainnya. Meskipun dia masih bisa berjalan, itu cukup berat baginya. Jelas sekali bahwa tekanan di lantai lima merupakan penghalang yang jelas bagi Suki. Adik perempuan, bagaimana perasaanmu? Suyang juga memperhatikan kondisi Suki. Dia berhenti sedikit dan bertanya dengan cemberut. Tidak apa-apa, kakak, pergilah dulu. Saya masih bisa bertahan. Jika Anda bisa menjadi juara upacara arcana kali ini, Anda akan bisa mendapatkan susunan yuan peringkat empat. Hal itu sangat penting bagi Anda. Wajah cantik Suki sedikit pucat, tapi dia masih tersenyum pada Suyang. Kakak dan adik sangat dekat. Namun, susunan yuan peringkat empat itu belum tentu milik kakakmu. Seharusnya itu milikku, Zhou Yi. Zhou Yi perlahan berjalan ke depan dan tersenyum dingin. Suyang menganggup pada Suki. Kemudian, dia dengan dingin melirik ke arah Zhou Yi dan dengan acu-ta'acu berkata, Saudara Zhou Yi, apakah kamu benar-benar yakin bisa menjadi juara kali ini? Namun, dengan menyesal saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Tidak ada peluang sama sekali. Saudaraku Su, kata-katamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Tidak banyak perbedaan antara kekuatan kami. Bagaimana saya tidak punya kesempatan? Zhou Yi mencibir. Namun, senyuman di wajah Zhou Yi dengan cepat membeku. Ini karena kekuatan mental yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Suyang. Kekuatan mental ini jauh melampaui kekuatan Zhou Yi. Kekuatan mental ini. Apa-apaan, Suyang, kamu benar-benar membuat terobosan. Setelah sadar kembali, pipi Zhou Yi memerah karena dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Saya cukup beruntung bisa membuat terobosan sebulan yang lalu. Saudara Zhou Yi, apakah menurut Anda dengan kekuatan mental tingkat tinggi tingkat 3, Anda memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan saya untuk susunan yuan tingkat 4? Suyang dengan jijik melirik Zhou Yi. Kemudian, dia mengambil langkah besar dan langsung bergegas menuju tangga di pojok. Kekuatan mental kelas 3 yang sempurna melonjak dan segera menekan tekanan kekuatan mental di tangga. Kemudian, Suyang tanpa basa-basi meninggalkan lantai 5 dan memasuki lantai 6. Berengsek, berengsek, Suyang sebenarnya membuat terobosan. Zhou Yi tertegun selama setengah detik. Kemudian, dia dengan marah menginjak kakinya dan mengutup dengan keras. Suqi, yang berada di belakang Zhou Yi, tersenyum dingin dan berkata dengan agak mengejek, Aku sudah mengatakan bahwa pemenang upacara misterius ini pasti adalah kakak laki-lakiku, Suyang. Kamu tidak punya peluang sama sekali. Melihat senyum mengejek di wajah cantik Suqi, ekspresi Zhou Yi menjadi lebih buruk. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa karena kekuatan mental Suyang telah mencapai tingkat kelas 3 yang sempurna, tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi juara upacara misterius ini. Persekutuan An City Arcane milikmu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Di masa lalu, kamu selalu pendiam. Aku tidak menyangka kamu memiliki dua murid di level kelas 3 yang sempurna. Terlebih lagi, Suyang bahkan telah mencapai tingkat kelas 3 yang sempurna. Tapi lupakan saja. Melawan Suyang, yang berada di level kelas 3 sempurna, saya tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Saya akan tetap di lantai ini dan menyerap kekuatan pemahaman di dalam. Zhou Yi menghela nafas. Setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, Zhou Yi tampak agak sedih. Kemudian, dia langsung duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi. Berdengung. Pada saat ini, fluktuasi tiba-tiba menyebar dari pintu masuk lantai 5. Fluktuasi ini seperti riak air, menyebar ke segala arah dan langsung menarik perhatian Zhou Yi dan Suqi. Fluktuasi ini, mungkinkah ada orang lain yang memasuki lantai 5? Suqi yang pertama bereaksi. Kemudian, dia menyadari sesuatu dan tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk. Zhou Yi jelas tertarik dengan fluktuasi ini. Dia sedikit mengernyit, memutar lehernya, dan mengarahkan pandangannya ke pintu masuk lantai 5. Sesosok tubuh ramping perlahan keluar dari pintu masuk. Tubuhnya terbungkus erat oleh kekuatan mental seperti badai. Begitu sosok ini muncul di pintu masuk, dia melihat sekeliling dan mulai mengukur lingkungan sekitarnya. Zua Wen, bagaimana mungkin? Dia hanya seorang arcanis tingkat rendah kelas 3. Bagaimana dia bisa memasuki lantai 5? Setelah melihat sosok itu dengan jelas, mata indah Suqi menyusut dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Tidak, kekuatan mental yang sangat kuat. Kekuatan mental ini telah mencapai tingkat-tingkat atas kelas 3. Zua Wen ini sebenarnya adalah arcanis tingkat atas tingkat 3. Mata Zhou Yi tajam. Sekilas, dia merasakan kekuatan mental yang kuat di tubuh Zua Wen. 288. Saat dia memasuki tingkat kelima, Zua Wen merasakan tekanan energi mental yang beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di tingkat keempat. Itu seperti gelombang pasang yang mengalir ke arahnya, menyebabkan Zua Wen tanpa sadar menekuk lututnya. Tekanan energi mental pada tingkat kelima sebenarnya sangat kuat. Namun, kekuatan pemahaman pada tingkat kelima jauh lebih kuat dibandingkan beberapa tingkat sebelumnya. Setelah beradaptasi dengan tekanan energi mental di sekitarnya, Zua Wen perlahan berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dia melihat Suki dan Zhou Yi, yang berada di dekatnya, menatapnya dengan heran. Mengabaikan wajah heran Suki dan Zhou Yi, Zua Wen hanya diam-diam merasakan kekuatan pemahaman yang perlahan merembes di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mulai dengan cepat mengedarkan 10 ribu kitab suci ekspansi. Dia bisa merasakan bahwa energi mental di Istana Niwannya tumbuh dengan kecepatan yang agak menakutkan di bawah infiltrasi kekuatan pemahaman ini. Selain itu, karena budidaya, 10 ribu ekspansi kitab suci, Zua Wen telah membagi energi mental di Istana Niwan menjadi 81 helai. 81 helai energi mental ini semuanya berada di puncak kelas 3 tingkat lanjut. Dengan kata lain, energi mental Zua Wen begitu besar sehingga sebanding dengan energi mental 81 arcana master di puncak kelas 3 lanjutan. Dengan energi mental yang sangat besar, aku khawatir bahkan arcana master kelas 3 yang sempurna pun tidak bisa menandinginya. 10 ribu ekspansi kitab suci, memang merupakan keterampilan rahasia bahkan di zaman kuno. Efek abnormal seperti itu cukup untuk memungkinkan arcana master yang mengembangkan keterampilan rahasia ini dengan santai membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi. Mata Zua Wen berkedip saat dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, kitab suci 10 ribu ekspansi, ini sangat terkenal di zaman kuno. Saat itu, 10 ribu sekte ekspansi adalah monster yang sangat besar di seluruh benua. Alasan mengapa 10 ribu sekte ekspansi begitu makmur adalah karena dari 10 ribu kitab suci ekspansi ini. Suara Xiao Hei perlahan terdengar di benaknya. Zua Wen sedikit mengangguk. Setelah mempraktikan miriat evolution scripture, Zua Wen secara alami tahu betapa kuatnya itu. Terus terang, meskipun Zua Wen hanya berada di alam tingkat lanjut 3, bahkan Su yang belum tentu bisa menandinginya sekarang. Tekanan energi mental tingkat kelima telah mencapai tingkat lanjutan tingkat 3. Aku hanya perlu melepaskan 5 aliran energi mental dan aku seharusnya mampu menahannya. Menyipitkan matanya, pikiran Zua Wen bergerak. Kekuatan mental tingkat lanjut 5 tingkat 3 tiba-tiba tercurah dan berubah menjadi 5 penghalang mental di sekujur tubuhnya. Begitu 5 penghalang mental terbentuk, Zou Yi dan Suki, yang berdiri di dekatnya, menyipitkan mata. Mereka melihat 5 hambatan mental di sekitar tubuh Zua Wen dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana Zua Wen melakukannya? Dia sebenarnya bisa melepaskan 5 helai kekuatan mental, dan kekuatan-kekuatan mentalnya sebenarnya berada pada level tahap 3 tingkat lanjut. Bibir ceri Suki sedikit terbuka. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi pada Zua Wen. Bagaimana seseorang bisa memiliki 5 aliran energi mental? Wajah Zou Yi juga dipenuhi keheranan yang tak terlukiskan. Dia juga merasa energi mental Zua Wen tidak terbayangkan. Buk-buk-buk. Mengabaikan Zou Yi dan Suki yang masih sok, Zua Wen maju selangkah dan langsung berjalan menuju tangga di sudut. Langkahnya kuat dan tenang, dan tidak ada bekas beban di wajahnya. Orang ini ingin langsung naik ke level 6. Alis Suki yang panjang dan indah sedikit berkerut. Segera setelah itu, dia dengan dingin berkata kepada sosok Zua Wen, berhenti. Ketika dia mendengar ini, langkah Zua Wen berhenti sebentar. Segera setelah itu, dia terus berjalan ke depan, mengabaikan panggilan Suki. Ketika dia melihat sikap acuh tak acuh Zua Wen, Suki menginjak kakinya. Wajah cantiknya sangat merah karena marah ketika dia berteriak, Apakah kamu tuli? Aku menyuruhmu berhenti. Saat dia berbicara, energi mental di tubuh Suki tiba-tiba meletus, langsung berubah menjadi panah tajam yang tak terlihat. Dengan suara mendengung, panah tajam yang terbentuk dari energi mental menembus riak spasial yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba menyapu punggung Zua Wen. Sepanjang jalan, ledakan udara yang tak terhitung jumlahnya terdengar seolah-olah sedang meledak. DENTANG Panah energi mental yang tajam, yang tampaknya memiliki kekuatan untuk merobek udara, akhirnya tenggelam ke punggung Zua Wen. Namun, ketika jaraknya sekitar 10 inci, penghalang energi mental di permukaan tubuh Zua Wen tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, suara benturan logam yang jelas dan merdu tiba-tiba memenuhi udara. Panah energi mental yang tajam langsung membeku dan berhenti 10 inci dari punggung Zua Wen. Melihat sosok yang memblokir panah energi mentalnya tanpa bergerak sama sekali, Suki tiba-tiba tertegun. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah memblokir panah energi mental yang dilepaskannya. Yang membuatnya semakin sedih adalah Zua Wen tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berjalan maju dengan tenang dan benar-benar mampu memblokir serangannya. Hal ini membuat Suki yang arogan agak tidak percaya. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Suki tanpa sadar memucapkan kalimat ini. Gedebuk. Pada saat ini, sosok yang awalnya maju tiba-tiba berhenti dan berbalik. Sepasang mata yang dipenuhi rasa dingin menatap dingin ke arah Suki di belakangnya. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Saat ini, mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Awalnya, dia tidak mau memperhatikan Suki. Bagaimanapun, tujuannya adalah api bumi di tubuh Suyang. Tidak perlu membuang waktu untuk Suki. Namun, kata-kata Suki yang sulit diatur dan metode menyerang dengan sedikit perselisihan telah membuat Zua Wen marah. Ledakan. Dengan itu, kaki Zua Wen memantul seolah ada pegas di kakinya. Dengan kecepatan yang mempesona, dia tiba-tiba bergegas menuju Suki. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Suki yang tertegun. Kelima jarinya mengepal saat energi mental yang kuat terus-menerus melingkari lengannya. Kemudian, dia tanpa basa-basi meninju perut Suki. Suki juga terkejut dengan serangan mendadak Zua Wen. Namun, reaksinya cukup cepat. Sambil berpikir, dia mengumpulkan energi mental yang kuat di istana niwan di depannya, membentuk dinding energi mental yang tak terlihat di depannya. Istirahatlah untukku. Dengan mendengus dingin, Zua Wen tiba-tiba meninju. Kekuatan dahsyat itu sepertinya telah menekan udara di sekitarnya hingga meledak. Kemudian, ia dengan kejam menghantam dinding energi mental di depannya. Ledakan. 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 Untuk sesaat, di persimpangan kepalan tangan dan dinding energi mental, tekanan udara yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan tekanan energi mental yang mengerikan hampir berubah menjadi topan berbentuk spiral yang menyebar di persimpangan tersebut. Kemudian, terjadi ledakan dahsyat, seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang bersamaan. Retakan. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Kemudian, dalam sekejap mata, permukaan dinding energi mental yang tampak tebal itu ditutupi retakan seperti sarang laba-laba. Kemudian, retakan tersebut mulai menyebar ke segala arah, dan akhirnya, dengan ledakan yang keras, retakan tersebut pecah berkeping-keping. Melihat dinding energi mental yang hampir hancur menjadi bubuk, wajah cantik Suki tiba-tiba berubah pucat pasi. Untuk sesaat, dia tertegun di tempat. Dia hanya bisa menyaksikan pecahan dinding energi mental perlahan-lahan melayang di depan matanya. Kemudian, sebuah lengan yang tebal dan kuat tiba-tiba menyapu seolah-olah telah menembus udara dan dengan kuat mencengkram lehernya yang seperti batu giok. Tangan kanannya tiba-tiba meraih leher Suki yang seperti batu giok dan dengan lembut mengangkatnya. Mata Zuawan penuh dengan kekejaman saat dia dengan dingin berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Suki sudah sangat ketakutan. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah merasakan kematian begitu dekat dengannya. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang mengerikan di mata pemuda di depannya. Ia tak ragu jika diberi kesempatan, pemuda di depannya pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Saudara Zuo, Suki adalah seorang jenius di kota pemukiman. Jika Anda membunuhnya, saya khawatir hal itu akan menyebabkan perang antara kota pemukiman dan kota batu rusak. Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan cermat. Di sampingnya, Zou Yi juga terpana dengan serangan mendadak Zou Wen. Namun, dia segera sadar kembali dan mengerutkan kening saat berbicara. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda berhak menceramahi saya? Zou Wen berkata dengan dingin sambil melirik Zou Yi. Ekspresi Zou Yi tidak bisa membantu tetapi menjadi lesu ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyangka Zou Wen tidak akan memberinya wajah apapun. Bagaimanapun, dia adalah jenius nomor satu di arcane guild kota Yeyang dan merupakan seorang arcanis yang sangat dihormati di kota Yeyang. Aku sudah memberimu wajah dengan memanggilmu Saudara Zou. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Ekspresi Zou Yi muram saat dia berkata dengan dingin. Orang berisik, mati. Dengan lambayan tangannya dengan tidak sabar, lima penghalang mental yang mengelilingi tubuh Zou Wen tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi lima telapak tangan mental raksasa yang dengan kejam menekan Zou Yi. Ekspresi Zou Yi berubah drastis. Dia buru-buru mengaktifkan energi mental di tubuhnya dan membentuk penghalang mental di depannya untuk memblokir telapak tangan mental Zou Wen. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak di seluruh lantai lima. Lima telapak tangan mental raksasa di depan Zou Yi membawa gravitasi yang sangat besar saat mereka dengan kejam menghantam penghalang mental di depannya. Suara keras yang tercipta hampir sekeras gunung yang runtuh. Of. Tekanan yang sangat besar hampir menyebabkan Zou Yi muntah darah. Saat ini, wajah Zou Yi dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Baru sekarang dia mengerti betapa menakutkannya Zou Wen. Retakan. Setelah serangkaian pemboman hebat lainnya, retakan perlahan muncul di penghalang mental di depan Zou Yi. Zou Yi segera menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berteriak. Saudara Zou, tunggu. Saya tidak peduli dengan konflik antara Anda dan Zou Yi. Aku tidak peduli lagi. Tidak peduli. Sekarang sudah terlambat. Wajah Zou Yi dipenuhi dengan kekejaman. Tangan kanannya tiba-tiba ditekan. Lima telapak tangan mental raksasa di udara bagaikan lima gunung yang runtuh dengan suara gemuruh. Bang. Suara pecah yang keras seperti kaca tiba-tiba terdengar. Kemudian, penghalang mental di depan Zou Yi tiba-tiba hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi pecahan transparan yang tak terhitung jumlahnya. Of. 289. Bang. Suara keras benda berat yang jatuh ke tanah tiba-tiba terdengar. Zou Yi terjatuh dengan keras ke tanah, hampir menghancurkan tanah yang murni terbuat dari energi mental menjadi berkeping-keping. Dia kemudian berguling belasan kali sebelum berhenti, berbaring telentang tidak jauh, auranya lemah. Melihat Zou Yi terbaring di tanah seperti anjing mati, Su Qi, yang sedang dipegang di tangan Zou Wen, melebarkan matanya yang indah, ketakutan yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Energi mental Zou Yi telah mencapai puncak kelas tiga, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia tidak menyangka dia akan begitu mudah ditangani oleh pemuda di depannya ini. Su Qi akhirnya mengerti betapa menakutkannya pemuda ini. Jangan bunuh aku, aku bersedia memberimu semua yang ada di tas kiankunku sebagai gantinya. Tolong jangan bunuh aku. Merasakan kekuatan yang semakin besar di lehernya, Su Qi akhirnya tidak bisa menahan tangis ketakutan. Oh. Zou Wen terkejut, dan kemudian melanjutkan, setelah membunuhmu, tas kiankunmu secara alami akan menjadi milikku. Apakah menurutmu aku harus melepaskanmu? Tas kiankun kami berbeda dari tas orang biasa. Di permukaan, ada batasan yang dibuat secara pribadi oleh tuanku, Tuan Huoyun. Tidak ada yang bisa membatalkan batasan ini kecuali aku. Su Qi berkata dengan suara gemetar. Oh. Ada hal seperti itu. Sedikit mengernyit, Zou Wen mengulurkan tangan dan mengambil tas kiankun dari pinggang Su Qi. Benar saja, dia menemukan ada lapisan pembatas tak terlihat di permukaan tas kiankun. Dia bisa merasakan bahwa batasan ini sangat kuat, dan bahkan dia akan kesulitan untuk melanggarnya. Sambil melemparkan tas kiankun di tangannya, Zou Wen berkata dengan agak mengejek, bahkan tas kiankun memiliki batasan yang dibuat secara pribadi oleh Master Arcana kelas 4. Saya khawatir ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, bukan. Katakan padaku, jika kamu bisa memuaskanku, aku akan melepaskanmu. Melihat pemuda acu tak acu di depannya, Su Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Dia berkata dengan suara gemetar, tas kiankun berisi keterampilan roh rahasia yang diwariskan dari persekutuan arcana kota pemukiman kita. Kamu harusnya mengetahui nilai dari keterampilan roh rahasia yang diwarisi ini. Benda itu seharusnya cukup untuk ditukar dengan nyawaku. Ekspresi Zou Wen membeku saat mendengar ini. Dia secara alami telah mendengar tentang teknik roh rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Teknik roh rahasia pada awalnya sangat berharga. Banyak Master Arcana bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan teknik roh rahasia sepanjang hidup mereka. Jika mereka ingin mendapatkan teknik roh rahasia, mereka harus bergantung pada organisasi besar. Karena sebagian besar keterampilan roh rahasia dimonopoli dan dimiliki oleh kekuatan besar, keterampilan roh rahasia biasa cukup umum. Misalnya, skill roh rahasia, pedang cahaya emas, yang diperoleh Zou Wen dari Patuah Hei Sian adalah skill roh rahasia biasa dengan kekuatan biasa-biasa saja. Karena seni bela diri dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda, maka keterampilan roh rahasia secara alami dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Sejauh yang diketahui Zou Wen, keterampilan roh rahasia secara kasar dibagi menjadi normal, warisan, legendaris, dan epik. Selain itu, setiap kelas dibagi menjadi rendah, menengah, dan tinggi. Sebenarnya, pedang cahaya emas, Patuah Hei Sian hanya bisa dianggap sebagai keterampilan roh rahasia tingkat menengah biasa. Pedang cahaya emas agak berguna bagi Zou Wen saat itu, tetapi seiring bertambahnya kekuatan Zou Wen, pedang cahaya emas tidak lagi berguna bagi Zou Wen. Zou Wen tidak menyangka bahwa Taskian Kun Suki sebenarnya berisi keterampilan roh rahasia tingkat yang diwarisi. Ini mengejutkan Zou Wen, tetapi pada saat yang sama, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Jika dia bisa mendapatkan keterampilan roh rahasia tingkat warisan, kekuatan Zou Wen mungkin akan mencapai tingkat lain. Jika itu benar-benar skill roh rahasia tingkat warisan, aku tidak akan membunuhmu. Mata Zou Wen berkilat saat dia menurunkan Suki dan menyerahkan Taskian Kun padanya. Suki menggigit bibir bawahnya dengan gigi seputih mutiara dan menghela nafas sedikit. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain sekarang. Jika dia tidak berkompromi, hanya kematian yang menantinya. Memikirkan hal ini, Suki membentuk segel dengan kedua tangannya. Kemudian, dia menggigit ibu jarinya dengan gigi peraknya, dan darah merah ceri menetes ke dalam Taskian Kun. Kemudian, dia menempelkan segel di tangannya ke dalam darah. Kemudian, dengan suara mendengung, batasan pada permukaan Taskian Kun tiba-tiba pecah seperti air pasang. Di sini, Suki mengertakan gigi dan melemparkan Taskian Kun ke Zou Wen. Setelah menerima Taskian Kun, Zou Wen segera menggunakan energi mentalnya untuk memindai bagian dalamnya. Dia sebenarnya menemukan cukup banyak kristal asal kelas 3 dan aray asal kelas 3. Ini mengejutkan Zou Wen. Kristal asal kelas 3 sangat berharga. Suki sebenarnya memiliki begitu banyak di dalam Taskian Kunnya. Sepertinya dia cukup berharga. Namun, yang membuat Zou Wen terkejut adalah salah satu aray asal tingkat 3. Aray asal tingkat 3 jauh lebih berharga daripada kristal asal tingkat 3. Jika ditempatkan di rumah lelang, mungkin bisa dijual dengan harga beberapa puluh ribu pil Kaisar Yuan. Mengalihkan pandangannya dari kristal asal kelas 3, Zou Wen melihat potongan batu giok biasa-biasa saja di sudut. Sambil berpikir, Zou Wen mengambil potongan batu giok di tangannya. Dia menutup matanya dan langsung mengirimkan energi mentalnya ke dalam strip giok. Tidak lama kemudian, Zou Wen membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Strip giok memang mencatat keterampilan roh rahasia tingkat warisan yang disebut, Aray penciptaan kehidupan. Ia menggunakan energi mental yang kuat untuk menjalin formasi di sepanjang jalur yang tetap. Formasi ini dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Itu cukup berguna. Itu memang keterampilan roh rahasia tingkat yang diwarisi. Zou Wen tertawar yang saat sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Ketika Suki melihat ekspresi gembira Zou Wen, dia dengan hati-hati menilai Zou Wen dan dengan hati-hati berkata, Kalau begitu, biarkan aku pergi. Yakinlah, meskipun aku, Zou Wen, bukan orang baik, setidaknya aku tahu bagaimana menepati janjiku. Karena kamu telah membayar keterampilan roh rahasia tingkat yang diwarisi, tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Zou Wen dengan acu-ta'acu melirik Suki, yang terbaring lemas di tanah. Dia langsung mengambil tas kiankun Suki dan langsung berjalan menuju tangga. Namun, ketika dia melewati Zou Yi, yang seperti anjing mati, Zou Wen tidak berdiri pada upacara dan menyimpan tas kiankun milik Zou Yi. Pada saat yang sama, dia menendang Zou Yi, menyebabkan mata Zou Yi berputar liar dan mulutnya hampir berbusa. Ketika dia sampai di depan tangga, pikiran Zou Wen bergerak. Lima aliran energi mental sekali lagi berubah menjadi penghalang energi mental seperti cangkang kura-kura di sekitar Zou Wen, menutupi dirinya sepenuhnya. Lalu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan langsung menghilang dari tangga menuju lantai lima. Suki menyeka keringat dingin di dahinya. Matanya yang indah menatap sosok yang menghilang dengan ekspresi rumit saat dia berkata dengan getir, saya awalnya berpikir bahwa satu-satunya orang yang bisa memasuki lantai enam adalah kakak laki-laki, yang kekuatannya telah mencapai kelas tiga sempurna. Siapa yang mengira bahwa Zou Wen, yang pada awalnya tidak dipedulikan siapapun, sebenarnya akan memiliki kekuatan yang begitu kuat dan bisa memasuki lantai enam. Zou Wen ini, yang tiba-tiba muncul, jelas merupakan lawan tangguh kakak. Namun, kakak tidak akan kalah. Lagi pula, dia masih memegang benda itu di tangannya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memasuki lantai delapan. Pada titik ini, wajah menawan Suki kembali percaya diri. Bagaimanapun, Su yang masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Di kursi VIP, perhatian semua orang tertuju pada menara mantra spiritual. Ketika titik cahaya tiba-tiba muncul di lantai enam menara mantra spiritual, hal itu langsung menyebabkan keributan. Akhirnya, seseorang telah memasuki lantai enam. Aku tidak menyangka dia akan mencapai lantai enam secepat itu. Itulah tekanan dari kelas tiga sempurna. Kontestan terkuat kali ini adalah Su yang. Saya khawatir Su yang akan menjadi orang pertama yang memasuki lantai enam. Saat kursi VIP gempar, wajah Master Kuya, Kiyu Chou, dan yang lainnya setenang air. Mereka diam-diam menatap perubahan di menara mantra spiritual. Meskipun mereka tidak senang dengan Guru Huoyun, Su yang memang sangat kuat. Bahkan mereka tidak dapat menyangkal bahwa Su yang akan menjadi orang pertama yang memasuki lantai enam. Wajah Tuan Huoyun juga dipenuhi rasa bangga. Sebagai Guru Su yang, dia tahu bahwa kekuatan sejati Su yang telah mencapai kelas tiga sempurna. Sebelumnya, dia menyembunyikan kekuatannya. Guru Huoyun percaya bahwa dengan kekuatan Su yang di kelas tiga sempurna, dia seharusnya mampu menerobos ke lantai tujuh. Adapun lantai delapan, akan sangat sulit bagi Su yang untuk mencapainya tidak peduli betapa menantangnya dia. Namun, Guru Huoyun tidak khawatir sama sekali. Ini karena Su yang masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Kartu truf ini secara alami disiapkan untuk lantai delapan. Orang lain telah memasuki lantai enam. Lihat. Tiba-tiba, seruan cemas terdengar lagi dari kursi VIP. Guru Huoyun mendengar ini dan segera menoleh. Memang benar, dua titik cahaya muncul di lantai enam. Sebenarnya ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk memasuki lantai enam. Dengan kekuatan Su Qi, mustahil baginya untuk memasuki lantai enam. Saya khawatir orang itu adalah Zou Yi dari kota Yeyang. Namun, dengan kekuatan Zou Yi di puncak alam sempurna kelas tiga, saya khawatir dia akan berhenti di lantai enam. Pada titik ini, Guru Huoyun tiba-tiba melirik ke lantai lima dan mencibir dalam hati. Adapun Zou Wen itu, tidak peduli betapa menantangnya dia, dia hanya berada di alam sempurna kelas tiga. Paling-paling, dia seharusnya bisa masuk lantai lima. Lantai tujuh. Orang ini sangat kuat. Dia tidak tinggal lama di lantai enam dan langsung menuju ke lantai tujuh. Seruan lain tiba-tiba terdengar di seluruh kursi VIP. Kemudian, wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat titik cahaya menyilaukan di lantai tujuh menara mantra roh. Di lantai enam menara mantra roh, tekanan spiritual begitu kuat hingga hampir mencekik. Begitu dia masuk, penghalang spiritual Zou Wen dihancurkan oleh tekanan spiritual di sekitarnya seperti gelombang pasang. Itu tidak stabil dan hampir runtuh. Lantai enam memang tidak normal. Tingkat tekanan spiritual ini mungkin telah mencapai puncak alam sempurna kelas tiga. Bahkan penghalang spiritual yang dibentuk oleh lima halai kekuatan spiritual hampir tidak dapat menahannya. Zou Wen hanya bisa menghela nafas saat dia buru-buru menstabilkan penghalang spiritual di sekitarnya. Namun, yang membuat Zou Wen senang adalah persepsi di lantai enam bahkan lebih padat. Aliran persepsi yang tak ada habisnya seperti aliran yang mengalir ke sungai saat Zou Wen dengan gila-gilaan menyerapnya. Kekuatan spiritual di istana niwan miliknya juga mulai berubah. Saat dia merasakan persepsi yang terus berkumpul di sekelilingnya, Zou Wen melihat sekeliling tetapi tidak melihat sosok suyang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. 290 Untuk bisa naik dari lantai enam ke lantai tujuh dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi seorang arcanis kelas tiga tingkat lanjut untuk melakukannya. Bahkan seorang arcanis kelas tiga tingkat lanjut akan mengalami kesulitan di lantai enam. Energi mental tingkat tiga yang disempurnakan hanya mungkin mencapai lantai tujuh dalam waktu sesingkat itu. Su yang ini sungguh tidak sederhana. Melihat sekeliling ke sekeliling yang kosong, mata Zou Wen berkedip. Dia dengan dingin mendengus dan bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan seorang arcanis tingkat tiga yang sempurna. Su yang ini mungkin bersembunyi lebih dalam dariku. Namun, dengan 81 helai energi mental, saya tidak takut. Saat dia berbicara, Zou Wen tiba-tiba mengambil langkah maju. Istana Niwan miliknya berputar dengan panik. Untayan energi mental, seperti naga yang berenang, meledak dan mengelilingi tubuh Zou Wen, membentuk lapisan demi lapisan penghalang energi mental yang kokoh. Sebanyak 27 helai energi mental, seperti batu bata yang menumpuk di sebuah rumah, membentuk penghalang energi mental yang tak terduga di sekitar tubuh Zou Wen. Ia secara paksa menahan tekanan energi mental di lantai enam. Setelah itu, Zou Wen melangkah menuju tangga lantai tujuh. Dia tidak bisa membiarkan Su yang mengalahkannya. Di lantai tujuh, sesosok tubuh perlahan berjalan terhuyung-huyung. Langkahnya berat tapi mantap. Tetesan keringat sebesar kacang terus menerus menetes hingga hampir membentuk genangan kecil di sekitar kakinya. Sosok ini adalah Su Yang. Dengan energi mental tingkat tiga yang disempurnakan, Su Yang melewati lantai enam tanpa hambatan apapun. Lagipula, tekanan energi mental di lantai enam hanya ada pada arcanis tingkat tiga yang disempurnakan. Dengan kekuatannya saat ini, melewatinya secara alami tidaklah sulit. Melirik ke belakangnya, Su Yang dengan dingin tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada yang mengira bahwa saya telah menerobos ke alam arcanis kelas tiga yang disempurnakan. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menjadi juara terakhir dalam upacara arcana ini. Namun, tekanan mental energi di lantai tujuh benar-benar mengerikan. Meski bukan pada level arcanis kelas empat, aku khawatir tekanannya sebanding dengan tekanan energi mental dari arcanis keempat setengah langkah. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir akan sulit mencapai lantai delapan. Namun, dengan benda itu, aku akan lebih percaya diri untuk mencapai lantai delapan. Su Yang bergumam sambil berjalan. Ledakan. Tiba-tiba, fluktuasi yang kuat menyebar seperti riak di lantai tujuh. Kemudian, langkah kaki pelan terdengar di lantai tujuh yang kosong. Fluktuasi yang tiba-tiba dan langkah kaki yang nyaring menyebabkan pupil Su Yang menyusut. Ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk mencapai lantai tujuh menara kutukan roh dalam upacara arcana ini. Saat dia berbalik dengan tiba-tiba, sosok urus tiba-tiba muncul di matanya. Kemudian, pupil Su Yang menyusut lagi hingga sekecil jarum. Di bawah tatapannya, sosok yang baru saja muncul di pintu masuk mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah yang sedikit halus dan cantik. Bagaimana ini mungkin, Zuo Wen? Bagaimana mungkin Anda memiliki kekuatan untuk mencapai lantai tujuh? Su Yang akhirnya tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya dan berteriak dengan keras. Apa? Tidak bisakah aku naik ke lantai tujuh? Sudut mulut Zuo Wen melengkung. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia mencibir. Anak yang aneh. Energi mentalnya jelas hanya berada di tingkat ketiga mahir, tapi dia mampu mencapai lantai tujuh. Namun, ini juga bagus. Aku akan menyingkirkanmu di sini dan menyelamatkan diriku dari kesulitan untuk bergerak nanti. Setelah tenang, bibir Su Yang membentuk senyuman dingin. Dia menatap Zuo Wen dengan dingin, seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Itu benar. Jika aku melumpuhkanmu di sini, tuanmu mungkin tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu. Lagipula, tidak ada batasan bertarung di menara arcana. Selama aku tidak membunuhmu, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Zuo Wen menganggup dengan serius dan berkata dengan tenang. Orang yang ceroboh. Kamu hampir mati, namun kamu masih sombong. Wajah Su Yang langsung berubah muram. Sambil berpikir, energi mental yang sangat kuat mengalir langsung menuju Zuo Wen. Zuo Wen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. 27 penghalang mental di sekitar tubuhnya langsung terpecah menjadi cambuk dan menjerat energi mental yang langsung menuju ke arahnya. Ledakan. Energi mental yang dikeluarkan oleh Su Yang langsung terjerat oleh 27 cambuk energi mental Zuo Wen. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki beberapa keterampilan. Namun, kamu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Su Yang mendengus dingin dan maju selangkah. Kemudian, energi spiritualnya yang kuat melonjak. Energi mental tanpa batas segera terjalin dan menguraikan jalur tetap dalam radius 30 kaki di sekitar Su Yang. Dalam sekejap, formasi aneh telah terbentuk di sekitar Su Yang. Di dalam formasi tersebut, ada benda seperti jarum berbentuk spiral yang tak terhitung jumlahnya yang terus berputar di sekitar Su Yang. Formasi ciptaan abadi, Zuo Wen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah memperoleh keterampilan roh rahasia tingkat yang diwarisi dari Suki. Sekarang dia melihat Su Yang menggunakannya, Zuo Wen langsung mengenalinya. Biarkan aku meminjam kata-katamu sebelumnya. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan melumpuhkanmu. Su Yang mencibir. Dengan hentakan kakinya yang ringan, benda berbentuk spiral yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya tiba-tiba berhamburan keluar seperti tetesan air hujan. Melumpuhkanku. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Zuo Wen mencibir. Tiba-tiba, suhu yang sangat panas meningkat di sekujur tubuhnya. Kemudian, api guntur yang tak ada habisnya muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi perisai guntur dan api di depannya. Bang, bang, bang. Benda berbentuk spiral yang tak terhitung jumlahnya berdesir dan mendarat di perisai api. Segera, sedikit riak muncul di permukaan perisai api. Namun, mereka tidak berhasil menembus pertahanan perisai api. Neraka guntur sembilan surga. Saya lupa bahwa Anda juga memiliki earth fire. Namun, saya ingin melihat apakah Inferno guntur sembilan surga Anda lebih kuat daripada Inferno bintang saya. Melihat formasi ciptaan abadi terhalang, Su yang menyipitkan matanya. Tidak mau kalah, dia menghentakkan kakinya dan api seperti bintang keluar dari tubuhnya. Kemudian, mereka berubah menjadi ular api besar yang tiba-tiba menerkam ke arah Zuo Wen. Melihat ular api yang dibentuk oleh star Inferno menerkam, mata Zuo Wen berbinar. Bahkan ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Aku sudah menunggumu melepaskan star Inferno. Xiao Hei, keluarkan kuali langit terbakar sembilan roda dan simpan star Inferno. Saya akan membantu Anda memblokir serangan Su yang. Zuo Wen bergumam pelan. Kemudian, dia menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan kuali bundar seukuran telapak tangan. Pada saat yang sama, bayangan hitam muncul dari sela-sela alis Zuo Wen. Kemudian, seekor anjing Xiao Hei berdiri di bahu Zuo Wen dengan tangan di belakang punggung. Kemudian, ia mengaitkan cakarnya dan langsung meraih kuali bundar kecil itu. Dengan senyuman nakal, ia berkata, kamu dapat yakin ketika raja naga ini menangani semuanya. Zuo Wen menatap Xiao Hei dengan curiga. Kemudian, dia menginjak kakinya dan fokus mengendalikan sembilan surga guntur Inferno di luar tubuhnya untuk memblokir star Inferno yang masuk. Gemuruh. Ketika dua api bumi yang kuat bertabrakan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya langsung meletus. Gemuruh yang keras dan memekakan telinga tiba-tiba meletus di seluruh lantai tujuh. Kekuatan dahsyat tersebut bahkan menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Setelah memblokir star Inferno, Zuo Wen menoleh dan berteriak pada Xiao Hei di bahunya, Xiao Hei, manfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Mengerti, Xiao Hei dengan malas menjawab. Lalu, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. Dengan jentikan kakinya, kuali bundar di tangannya langsung membesar hingga berukuran puluhan kaki. Kuali langit terbakar sembilan roda adalah kuali bundar berkaki tiga. Bagian luarnya yang berwarna emas memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di dasar kuali terdapat sembilan lubang api besar dengan dua api berwarna berbeda yang menyala. Kedua api ini adalah api asal dari neraka guntur sembilan surga dan api teratai tiga ribu giok. Simpan untuk raja naga ini, cakar Xiao Hei tiba-tiba menamparkan lubang api ketiga dari kanan ke kiri. Kuali langit terbakar sembilan roda segera bergetar dan mengeluarkan suara mendengung pelan. Kemudian, kekuatan hisap yang sangat kuat terus-menerus disalurkan dari dalam. Di sisi lain, setelah Zuawan mengeluarkan kuali langit terbakar sembilan roda, Su yang samar-samar merasa ada yang tidak beres. Sekarang, kekuatan hisap kuat yang tiba-tiba datang dari lubang api kuali bundar sebenarnya secara samar menyedot Star Inferno yang telah dia keluarkan. Dia segera merasa ada yang tidak beres. Apa urusanmu ini? Itu benar-benar dapat menyerap Star Inferno saya. Su yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bintang nerakamu, ini akan segera menjadi milikku. Xiao Hei, cepatlah! Langsung menyedot asal Star Inferno dari tubuh orang ini. Zuawan mengungkapkan senyuman dingin saat dia berbicara dengan Xiao Hei di sampingnya. Raja naga ini tidak pernah melakukan kesalahan. Bocah, perhatikan baik-baik. Xiao Hei mengayunkan cakarnya dan energi hitam pekat disuntikkan ke dalam kuali langit pembakaran sembilan roda. Delapan ventilasi api lainnya di dasar kuali bundar sebenarnya menghasilkan daya isap yang sangat kuat. Dalam sekejap, Star Inferno yang awalnya menemui jalan buntu dengan Nine Heavens Thunder Inferno tersedot. Berengsek! Anda ingin bintang Inferno saya? Jangan pernah memikirkannya. Jejak keringat dingin muncul di dahi suyang. Namun, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan Star Inferno agar tidak tersedot oleh kuali langit terbakar sembilan roda. Sebaiknya kau jaga dirimu dulu. Star Inferno Anda ditakdirkan untuk berganti pemilik hari ini. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar tidak jauh dari suyang. Kemudian, aura yang sangat panas menyapu. Suyang memiringkan kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa Zuawan terbungkus dalam neraka guntur sembilan surga. Seolah-olah neraka guntur sembilan surga turun dari surga. Itu dengan ganas turun ke arah kepala suyang. Kaki cambuk yang dipenuhi petir dan api yang terjalin sudah mengumpulkan kekuatan saat menghantam kepala suyang. Jika suyang tidak menghindar, kemungkinan besar dia akan terkena kaki cambuk Zuawan dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Namun, jika dia menghindar, Star Inferno miliknya akan benar-benar tersedot oleh kuali langit terbakar sembilan roda. Berengsek, Zuawan, Bajingan, ingat ini. Sambil meraung, suyang dengan enggan melompat dan langsung menghindari kaki cambuk Zuawan yang sedang menyapu. Pada akhirnya, suyang tetap memilih hidupnya. Gemuruh. Seperti meteorit, kaki cambuk itu menghantam tanah dengan keras disertai petir dan api, menyebabkan tanah hancur berkeping-keping. Seperti jaring laba-laba, retakan itu menyebar beberapa meter ke segala arah. Suara mendesing. Kekuatan hisap kuali langit terbakar sembilan roda tiba-tiba meningkat dan dalam satu tarikan napas, ia sepenuhnya mengeluarkan Star Inferno dari tubuh suyang. Poci. 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 Terima kasih.